Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa keluarga Li tidak merekrut orang terlebih dahulu. Kudengar itu karena jumlah orang yang memasuki dunia rahasia tiba-tiba bertambah. Benar atau tidaknya, aku tidak tahu, jawab Kai Ying. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Halo semuanya, selamat datang di keluarga Li. Saat itu, sebuah suara datang dari depan. Lin Long mendonga dan melihat seorang tetua berambut putih. Penatua ini mengenakan jubah hitam dengan sulaman kata, Li. Jelas sekali, dia adalah anggota keluarga Li. Salam, Penatua Li Tao. Seseorang yang mengenal sesepu ini segera menyapanya dengan hormat. En, Li Tao segera menganggukkan kepalanya puas. Penatua Li Tao, bolehkah saya mengetahui syarat untuk lulus ujian kali ini? Seseorang bertanya langsung. Meski datang untuk mendaftar, mereka tidak diberikan syarat untuk lulus. Mereka hanya diperbolehkan masuk. Nanti, saya akan membiarkan Anda menantang Master Aula. Jika Anda bisa mengalahkannya, maka setelah sepuluh gerakan, Anda akan bisa bergabung dengan keluarga Li saya, kata Li Tao segera. Baiklah, sekarang, semuanya menyebar dan mengosongkan ruang di tengah, kata Li Tao. Mendengar itu, masa segera menyebar dan mengosongkan ruang di tengah. Li Tao melihat sekeliling dan berkata, Tuan Balai, kamu bisa keluar. Begitu suaranya turun, delapan pria parubaya berjalan ke tengah ruangan dan berbaris. Mereka semua adalah Master Aula keluarga Li kami. Anda hanya perlu menahan sepuluh gerakan dari mereka untuk lulus ujian. Baiklah, sekarang, mereka yang namanya dipanggil, berjalan di depan delapan Master Aula, kata Li Tao lantang. Kemudian, seorang pemuda di sampingnya mulai membaca nama-nama tersebut. Tentunya sesuai dengan urutan registrasi. Tak lama kemudian, delapan peserta berjalan di depan delapan Master Hall. Ada batasan usia tertentu untuk mendaftar. Oleh karena itu, pesertanya pada dasarnya adalah semua generasi muda. Segera, delapan dari mereka menyerang delapan Master Aula. Setelah pertarungan sengit, empat di antaranya langsung tersungkur ke tanah. Kamu tersingkir, Li Tao langsung berkata kepada orang-orang yang dirobohkan. Mendengar ini, mereka yang terjatuh secara alami keluar dari keluarga Li Tan Padaya. Adapun mereka yang selamat dari sepuluh gerakan, mereka langsung menjadi anggota keluarga Li. Setelah itu, delapan nama lainnya dibacakan. Kali ini, nama Kei Ying juga dibacakan, yang berdiri di samping Lin Long. Saudara Kei, semoga berhasil, kata Lin Long sambil tersenyum. Saudara Lin, kamu juga. Kei Ying berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berjalan di depan salah satu ketua Aula. Tak lama kemudian, hasilnya keluar. Kali ini, lima orang langsung tersingkir, dan tiga di antaranya menjadi anggota keluarga Li. Melalui dua pengamatan ini, Lin Long menemukan bahwa mereka yang bisa lolos pada dasarnya adalah Bismaster tingkat dua ke atas. Tentu saja, ada beberapa Bismaster tingkat dua tahap awal yang tersingkir, tapi hanya ada satu orang. Lin Long mempunyai gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak lama kemudian, nama Lin Long dipanggil, dan dia segera berjalan. Saat Lin Long hendak berdebat dengan salah satu master Aula, di sebuah ruangan di kedai teh di seberang halaman, seorang wanita berpakaian hitam berdiri di dekat jendela dan melihat ke arah Lin Long dan yang lainnya. Di belakangnya, seorang pria paruh baya berkata dengan hormat, Nona muda, N, kamu di sini. Wanita berpakaian hitam itu menjawab, tapi dia tidak berbalik. Dia kemudian berkata, apakah dia membawa seseorang kemari? Ya, Nona muda, dia sudah membawa seseorang, jawab pria paruh baya itu. Seberapa kuat orang itu? Tanya wanita berpakaian hitam itu. Dia seharusnya menjadi Beastmaster level 2 atau lebih tinggi, tapi saya tidak bisa melihat secara spesifik, kata pria paruh baya itu. Beastmaster tingkat 2, iya. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk. Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya pria paruh baya itu. Kami tidak akan bergerak untuk saat ini. Biarkan Zhang Chaoran di dalam memberinya rasa sakit. Pada saat yang sama, kita dapat memeriksa kekuatannya. Bagaimanapun, dialah yang menemukannya, jadi dia tidak boleh terlalu lemah. Kata wanita berpakaian hitam itu. Nona muda, saya mengerti, kata pria paruh baya itu. Baiklah, kamu boleh pergi, kata wanita berpakaian hitam itu. N, setelah menjawab, pria paruh baya itu segera keluar. Saat ini, wanita berpakaian hitam itu berbalik. Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan sedikit terkejut, karena kecantikan wanita ini juga sangat luar biasa. Pada saat ini, Linlong telah menyerang salah satu Master Aola di depannya. Linlong menggunakan kekuatan Beastmaster tingkat kedua tahap awal sejak awal. Bang! Energi telapak tangan menyerang, dan keduanya mundur beberapa langkah. N, lumayan. Ketua Aola di depannya mengangguk, lalu berkata, berhati-hatilah mulai sekarang. Energi telapak tanganku akan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan telapak tangannya yang lain ke arah Linlong. Benar saja, serangan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Linlong terpaksa mundur selusin langkah sebelum dia berhenti. Di sisi lain, tubuh bagian atas Master Aola hanya sedikit bergoyang. N, kepala Aola mengangguk lagi, lalu berkata, berhati-hatilah mulai sekarang. Saya akan melakukan beberapa perubahan dalam gerakan saya. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Linlong lagi dengan telapak tangan lainnya. Bang! 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 Kali ini, keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Setelah sepuluh gerakan, pihak lain akhirnya berhenti. Kali ini, jelas untuk menguji kehebatan gerakannya. Jelas, Linlong lulus ujian, tetapi dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya, sehingga pihak lain tidak merasa bahwa dia sangat kuat. Di belakang ketua Aola, Li Tao segera berkata, Lumayan, Linli, kamu lulus ujian. Terima kasih, tetua Li Tao. Terima kasih, Tuan Balaimo. Setelah mengatakan itu, Linlong berjalan kembali. Setelah berjalan kembali, Kai Ying tersenyum dan berkata, Saudara Lin, kamu melakukannya dengan baik. Kai Ying juga telah lulus ujian, yang berarti mereka berdua telah menjadi anggota keluar gali. Setelah jangka waktu tertentu, ujian akhirnya berakhir, dan pada akhirnya lebih dari seratus orang berhasil menjadi anggota keluar gali. Selamat telah menjadi anggota keluar gali. Saya harap Anda akan bekerja keras di masa depan, setelah memberikan pidato yang penuh semangat. Li Tao meminta seseorang untuk membawa mereka keluar dari bidang seni bela diri, dan mereka datang ke tempat yang disediakan khusus. Agar mereka tetap tinggal. Setiap orang punya kamarnya sendiri, jadi perawatannya lumayan. Kamar yang dipilih Lin Long dan Kai Ying bersebelahan. Setelah masuk untuk membereskan, Lin Long keluar, bersiap untuk meminta informasi lebih lanjut dari Kai Ying. Dia tidak menyangka begitu dia keluar, tiga orang akan menghalangi jalannya. Ketiga orang ini mengenakan seragam keluarga li, tapi Lin Long belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka pasti sudah lama bergabung dengan keluarga li. Lin Long tersenyum dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Kamu adalah Lin Li, kan? Kata orang di depan. Wajah pemuda itu garang, dan dia tampak seperti iblis. Itu benar. Lin Long mengangguk. Yah, namaku Zhang Mao, dan aku cukup terkenal di keluarga li. Beberapa saudara laki-laki akan memberiku wajah, kata pemuda itu. Oh, lalu apa yang kamu inginkan, saudara Zhang? Lin Long bertanya. Tidak ada, saya hanya ingin Anda bergabung dengan tim saya dan melakukan sesuatu dengan saya, kata Zhang Mao bangga. Lin Long mengerutkan kening, dan berkata, Apakah keluarga li mengizinkan tim sekecil itu? Hanya mengandalkan gaji bulanan dari keluarga saja tidak cukup untuk kami berlatih. Jadi, keluarga li selalu mengajak kami keluar berburu di rebis atau melakukan hal lain. Biarkan tim kecil tetap ada, kata Zhang Mao. Orang di samping Zhang Mao berkata, Lin Li, saudara Zhang mengatakan banyak hal kepadamu karena dia sangat menghargaimu. Cepatlah berterima kasih kepada saudara Zhang. Tanpa diduga, Lin Long langsung berkata, Maaf, saya tidak ada niat bergabung dengan tim manapun. Zhang Mao dan yang lainnya tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan jika Lin Long ingin bergabung dengan sebuah tim, dia tidak akan bergabung dengan mereka. Mendengar perkataan Lin Long, wajah Zhang Mao merosot, dan berkata, Nak, kamu benar-benar menolakku. Kamu benar-benar tidak punya mata. Orang di samping Zhang Mao berkata, Nak, apakah kamu masih ingin tinggal di keluarga li? Teman-teman, jika kalian terus bersikap tidak masuk akal, saya hanya bisa memberitahu Penatua Li Tao dan yang lainnya, kata Lin Long dengan tenang. Dia tidak peduli dengan ancaman mereka. Kamu, mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Zhang Mao dan yang lainnya berubah. Kamu baik-baik saja, tapi kamu akan segera menderita. Zhang Mao berkata dengan wajah muram. Tunggu dan lihat saja, kata orang di sampingnya. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan pergi. Lin Long menyadari bahwa mereka bertiga pergi mencari orang lain. Saat ini, Kai Ying, yang telah memperhatikan mereka, bergegas mendekat dan bertanya, Saudara Lin, kamu baik-baik saja. Lin Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya baik-baik saja. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Saudara Kai, mengapa mereka tidak mencarimu? Itu karena aku sudah bergabung dengan pasukan kecil, jawab Kai Ying. Apakah begitu? Lin Long akhirnya mengerti. Saudara Lin, kamu harus berhati-hati. Meskipun Zhang Mao ini tidak terlalu kuat, dia menyimpan dendam, kata Kai Ying. Lin Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir. Kemudian, Kai Ying memberitahu Lin Long beberapa hal tentang keluarga Li. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Yang mengejutkannya, Zhang Mao dan yang lainnya muncul di hadapannya lagi. Lin Li, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin bergabung dengan tim kecil kami? Zhang Mao berkata dengan dingin. Saya akan mengatakannya lagi, saya tidak tertarik. Lin Long menggelengkan kepalanya. Anak baik, kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Zhang Mao berkata dengan wajah muram. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke orang di sampingnya, dan orang itu segera mengeluarkan tas dan melemparkannya ke tanah. Saat Lin Long bingung, dia menginjak tas itu beberapa kali. Kemudian, orang ini menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Lin Li, kamu bocah, kamu benar-benar tidak menghormati kami, para tetua keluarga Li. Beraninya kamu menginjak tasku. Lin Li, bocah nakal, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Dua orang di sampingnya juga mulai ribut. Kebisingan seperti ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam kepala Allah berjalan mendekat. Hallmaster Meng, meskipun bocah ini adalah pendatang baru, dia tidak menghormati kita. Saya memberinya sesuatu karena niat baik, tapi dia melemparkannya ke tanah dan menginjaknya beberapa kali. Orang yang mengeluarkan tas itu menunjuk ke tas yang tergeletak di tanah. Pria parubaya bernama Hallmaster Meng menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak, kamu benar-benar berani. Kamu baru saja masuk dan sudah menimbulkan masalah. Apakah kamu ingin diusir dari keluarga Li? Melihatnya, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa dia telah menerima suap dari Sang Mau untuk menimbulkan masalah. Hallmaster Meng, ini bukan salahku. Mereka sengaja melemparkannya dan kemudian menginjaknya dengan sengaja untuk menjebakku, kata Lin Long dengan tenang. Menjebakmu, siapa anda sehingga kami dapat menjebak anda? Sang Mau berkata dengan dingin. Benar, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa menjebakmu? Hallmaster Meng berteriak lagi, dan kemudian bertanya, siapa namamu? Saya ingin membawa anda ke Penatua Litau dan membuatnya mengusir anda dari keluarga Li. Nama keluarga Ku Lin, dan nama Ku Li, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Lin Li, kan, ikuti aku menemui Tetua Litau sekarang, kata Guru Balai Meng. Tunggu, Tuan Balai Meng, tiba-tiba Sang Mau berkata, Ya, Sang Mau, ada apa? Balai Guru Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak ingin mempersulit Lin Li. Jika dia bersedia melawan saya satu lawan satu, saya tidak akan mempersulitnya, kata Sang Mau sambil tersenyum sinis. Sang Mau, aku tidak menyangka kamu begitu perhatian terhadap pendatang baru. Hall Master Meng menganggup, lalu memandang Lin Long dan berkata, Lin Li, apakah kamu setuju? Saya tidak keberatan, kata Lin Long. Bagus, kalau begitu ayo pergi ke bidang seni bela diri sekarang. Sang Mau segera berkata dengan gembira. Kemudian, sekelompok orang segera membawa Lin Long ke lapangan pencaksilat. Tidak lama kemudian, Lin Long dan Lin Li saling berhadapan, sementara yang lain mengepung mereka. Saat ini, orang lain yang mendengar berita tersebut juga bergegas menghampiri. Di antara mereka ada orang-orang dari tingkat yang lebih tua. Apa yang sedang terjadi? Kedua tetua itu bertanya kapan mereka datang. Tetua, Lin Li bersedia bertarung dengan Sang Mau. Jika terjadi sesuatu, dia akan bertanggung jawab, kata Hall Master Meng kepada mereka sambil tersenyum. Kedua tetua itu segera menatap Lin Long, dan salah satu dari mereka bertanya, Lin Li, apakah ini benar? Alasan mengapa mereka menanyakan hal ini secara alami karena mereka mengira kekuatan Lin Long lebih lemah dari Sang Mau. Tetua, ini benar, kata Lin Long sambil mengangguk. Baiklah, kalian bisa melanjutkan, kata salah satu tetua sambil mengangguk. Tetua lainnya juga mengangguk. Lin Li, apakah kamu ingin bergerak? Sang Mau berkata dengan bangga. Lin Long baru saja menolaknya, jadi dia tentu saja menyimpan dendam. Karena itu juga dia memberikan manfaat kepada Hall Master Meng, sehingga Hall Master Meng akan keluar dan melakukan suatu tindakan. Apa yang tidak dia duga adalah Lin Long sebenarnya tidak menolaknya, dan tentu saja itulah yang dia inginkan. Sang Mau mencibir dalam hatinya, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya, dan Anda akan berperilaku baik di masa depan. Lalu, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Meskipun dia tidak menganggap serius Lin Long, dia masih relatif berhati-hati. Dia tidak ingin gagal total. Adapun Lin Long, dia juga mengeluarkan pedang panjangnya. Meskipun dia bisa mengirim Zhang Mau terbang dengan serangan telapak tangan, dia tentu saja tidak akan melakukannya, karena itu akan memperlihatkan kekuatannya. Baiklah, kalian bisa mulai. Sebagai wasit, Hall Master Meng juga berkata, Nak, ambil ini. Zhang Mau berteriak, lalu menyerang Lin Long dengan pedangnya. 1772. Lin Long segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bang. Lin Long mundur beberapa langkah dari dampaknya. Di sisi lain, Zhang Mau hanya bergerak sedikit. Lin Li, kamu sudah selesai. Zhang Mau mencibir dalam hati saat melihat kemampuannya berada di atas Lin Long. Meskipun ada orang tua yang mengawasi dari samping, dia bisa berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Pada saat itu, para tetua tidak akan mempersulitnya karena seorang pemula seperti Lin Long. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Mau tidak memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur nafas, dan menyerangnya dengan pedangnya lagi. Terlebih lagi, dia telah melepaskan seluruh kekuatannya dengan serangan ini. Saudara Lin dalam masalah, Kai Ying tidak bisa tidak khawatir saat melihat pemandangan ini. Pada saat kritis ini, Lin Long menghindari serangan Zhang Mau dengan jarak sehelai rambut. Anak ini memiliki beberapa keterampilan gerakan. Zhang Mau sedikit terkejut, tapi dia tidak khawatir dia tidak akan mampu menghadapi Lin Long setelah menggunakan teknik pedangnya. Dia segera menggunakan teknik pedang startling feather yang paling dia kuasai. Kai Ying semakin khawatir saat melihat Zhang Mau menggunakan teknik pedang ini. Kedua tetua juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak menghentikannya karena kata-kata Lin Long. Sebaliknya, mereka terus menonton. Lin Long berpura-pura berada di alam yang lebih rendah dari lawannya. Jika dia tidak menggunakan teknik pedang yang kuat, dia tidak akan bisa menandingi lawannya. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik pedang ular roh. Saat dia menggunakan teknik pedang ini, Zhang Mau segera merasa seolah-olah dia tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatannya. Anak ini menggunakan teknik pedang ular roh, tapi dia sangat familiar dengannya. Apakah dia hampir mencapai penguasaan? Zhang Mau kaget saat melihat teknik pedang ular roh Lin Long. Dengan pengalaman Zhang Mau, dia secara alami dapat mengatakan bahwa teknik pedang Lin Long adalah teknik pedang ular roh. Dia bukan satu-satunya yang tahu. Kebanyakan orang di sekitarnya juga bisa. Kedua tetua dan Hilmaster Meng sama-sama terkejut karena mereka tahu bahwa Lin Long telah menguasai teknik pedang ular roh. Sungguh menakjubkan bahwa Lin Long bisa menguasai teknik pedang ular roh hingga tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Salah satu tetua, khususnya, telah mengembangkan teknik pedang ular roh sebelumnya. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengembangkan teknik pedang ular roh ke alam pencapaian besar. Sayangnya Lin Li terlalu lemah. Kalau tidak, dia akan sangat membantu keluarga Li. Pikiran ini bahkan terlintas di benaknya. Bang, bang, bang. Di tengah keheranan penonton, keduanya bertukar beberapa gerakan lagi. Setelah beberapa gerakan, tangan Lin Long bergetar, dan pedang panjang itu tiba-tiba menyentuh pergelangan tangan Zhang Mao. Karena sentuhan ini, pergelangan tangan Zhang Mao langsung dibelah, dan darah mengalir keluar. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Lin Long memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar Zhang Mao. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dari samping dan menamparkan pedang Lin Long ke samping. Orang ini tidak lain adalah Hilmaster Meng. Setelah melihatnya bergerak, Lin Long segera berhenti. Meskipun akan mudah baginya untuk membunuh Hilmaster Meng dengan kekuatannya, dia secara alami tidak melakukannya agar tidak memperlihatkan kekuatannya sendiri. Perdebatan berakhir di sini, kata kepala sekolah Meng dengan dingin. Ya, kepala sekolah Meng. Lin Long berpura-pura hormat. Seorang tetua memandang Lin Long dan memuji, Mem, anak muda, penampilanmu tidak buruk. Jika kamu bekerja keras untuk meningkatkan wilayahmu, kamu akan menjadi pilar keluarga Li di masa depan. Benar, bekerja keraslah, kata sesepuh lainnya. Terima kasih, para tetua, kata Lin Long dengan hormat. Lin Li, anggap saja ini kekalahanku hari ini. Namun, suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkanmu. Zhang mau berkata dengan wajah penuh amarah. Dia percaya bahwa wilayah kekuasaannya berada di atas wilayah Lin Long. Selama dia bisa memahami metode untuk menangani teknik pedang ular roh Lin Long, mengalahkan Lin Long akan menjadi hal yang mudah. Kalau begitu, mohon bekerja keras, Saudara Zhang. Lin Long tersenyum dengan tenang. Huff, sambil mendengus dingin, Zhang mau menekan tangannya yang terluka dan pergi dengan ekspresi muram. Melihat pemandangan ini, yang lain pun berbalik untuk pergi. Wilayah Lin Li ini tidak tinggi, tapi aku tidak menyangka dia bisa menggunakan teknik pedang ular roh hingga tingkat seperti itu. Ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka secara alami saling berbisik. Saudara Lin, kamu benar-benar luar biasa. Awalnya saya mengira kamu telah kalah. Bagaimanapun, wilayah Zhang mau berada di atas wilayahmu. Keying berjalan mendekat dan tersenyum. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menggunakan teknik pedang ular roh dengan begitu terampil. Saya mulai berlatih teknik pedang ular roh ketika saya sedang mempelajari pedang. Karena itulah saya dapat berkultivasi hingga tingkat ini. Lin Long tersenyum dengan tenang. Jadi begitu, Keying hanya bisa mengangguk. Saat mereka berbicara, mereka berjalan menuju tempat tinggal mereka. Saat ini, seorang pemuda berwajah dingin berjalan di depan mereka. Salam, Saudara Zhang. Saat melihat orang ini, Keying langsung menyapanya dengan hormat. Mem, orang ini mengangguk. Setelah menyapukan pandangannya ke wajah mereka, dia terus berjalan ke depan. Orang ini tampaknya cukup kuat. Saudara Kai, Apakah kamu mengenalnya? Lin Long bertanya dengan ekspresi bingung. Dia tahu bahwa kekuatan orang ini pasti berada di atas monster level 3. Orang ini dikenal oleh mereka yang akrab dengan keluarga Li. Namanya Zhang Chaoran, dan dia disukai oleh Tuan Muda Tertua. Kekuatannya di atas level 3, tapi saya tidak yakin tentang spesifiknya, Kai kata Ying. Tuan Muda Tertua, Lin Long mengangguk. Sebelumnya, Kai Ying memberitahunya bahwa kepala keluarga Li memiliki empat putra, dan mereka semua berusia di atas 30 tahun. Kekuatan mereka juga luar biasa. Karena itu, mereka adalah pilar generasi muda keluarga Li. Saat mereka berbicara, mereka terus berjalan menuju tempat tinggal mereka. Adapun Zhang Chaoran, setelah berjalan keluar halaman, dia berjalan menuju ke Deteh di seberang tempat wanita berbaju hitam itu berada. Dia adalah orang yang baru saja disebutkan oleh wanita berbaju hitam. Segera, dia tiba di luar kamar pribadi tempat wanita berbaju hitam itu berada. Setelah melihat sekeliling, dia mengetuk pintu dengan ringan dan berkata dengan suara rendah, Nona, Zhang Chaoran ada di sini untuk menemui Anda. Mem, masuk. Sebuah suara yang menyenangkan datang dari dalam. Zhang Chaoran segera membuka pintu, dan seorang wanita sedang duduk di meja teh di dalam. Itu adalah wanita berbaju hitam sebelumnya. Di depan wanita berbaju hitam berdiri seorang pria parubaya yang baru saja berbicara dengan wanita berbaju hitam. Wanita berbaju hitam memandang Zhang Chaoran dan bertanya, apakah ada yang ingin Anda laporkan? Seperti ini, Nona, saya baru saja melihat Lin Li berkelahi, kata Zhang Chaoran dengan hormat. Setelah mendengar ini, mata wanita berbaju hitam itu berbinar, dan dia bertanya, oh, bagaimana kekuatannya? Kekuatannya tampaknya berada di antara monster level 2 kelas 3 dan 4. Baru saja, dia bertarung dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Meskipun levelnya rendah, dia mengalahkan lawannya dengan keakrabannya dengan monster tersebut. Teknik pedang ular yang cekatan, kata Zhang Chaoran. Oh, lalu sejauh mana dia menguasai teknik pedang ular cekatan? Wanita berbaju hitam itu bertanya lagi. Hampir pada tingkat penguasaan yang hebat, Zhang Chaoran mengangguk. Di usia yang begitu muda, dia sudah menguasai teknik pedang ular cekatan hingga level ini. Wanita berbaju hitam tidak bisa tidak terkejut. Kalau begitu, sepertinya Lin Li ini benar-benar berbakat, kata pria paru baya itu. Tidak hanya itu, samar-samar saya merasa levelnya tidak boleh serendah itu, kata Zhang Chaoran lagi. Jadi begitu, wanita berbaju hitam itu mengangguk. Dia percaya pada penilaian Zhang Chaoran. Setelah jeda sebentar, dia berkata, kalau begitu, carilah kesempatan untuk mencoba dan melihat apakah kamu bisa memaksanya menggunakan kekuatan aslinya. Nona, saya mengerti. Dalam beberapa hari, keluarga Li akan mengatur orang-orang ini untuk pergi berburu. Pada saat itu, saya akan mencari seseorang untuk menanganinya, kata Zhang Chaoran. Oke, wanita berbaju hitam itu mengangguk. Maka bawahan ini akan pergi dulu. Karena itu, Zhang Chaoran keluar. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal seperti itu. Setelah kembali ke kediamannya sebentar, dia berjalan keluar halaman. Dia secara alami akan menemui wanita berbaju putih untuk melaporkan hasil akhirnya. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, dia datang ke kedai teh tidak jauh dari halaman. Kedai teh ini bukanlah kedai teh tempat wanita, berbaju hitam itu berada. Kedai teh ini disebut kedai teh santai, dan kedai teh tempat wanita berbaju hitam itu disebut kedai teh Feng Yue. Di kedai teh ini, Lin Long melihat wanita berpakaian putih di kamar kedai teh ini. Begitu dia melihatnya, wanita berbaju putih bertanya, bagaimana kabarnya? Saya sekarang adalah anggota keluarga Li, kata Lin Long sambil mengangguk. Kemudian, dia bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan setelah memasuki keluarga Li? Aku ingin kamu masuk ke dalam keluarga Li sehingga kamu memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. Wanita berbaju putih itu segera menjelaskan. Apa yang dia katakan kira-kira sama dengan apa yang Kei Ying katakan padanya sebelumnya? Apa yang ingin kamu dapatkan saat memasuki dunia rahasia? Lin Long bertanya, Aku tidak akan memberitahumu hal ini untuk saat ini. Aku akan memberitahumu ketika dunia rahasia terbuka. Sebelum itu, patuhlah tinggal di keluarga Li, kata wanita berbaju putih acuh tak acuh. Oke, Lin Long mengangguk. Kekuatannya tidak sebanding dengan wanita berbaju putih, jadi dia tidak bisa menyelamatkan LFUA. Sekarang, dia hanya bisa mendengarkannya. Oke, kamu bisa kembali sekarang. Jika ada sesuatu di masa depan, datanglah ke kedai teh ini dan temui manajer kedai teh ini. Katakan padanya bahwa kamu ingin bertemu denganku. Nanti, kamu akan bisa menemuiku, kata-kata wanita berbaju putih. Oke, setelah mengatakan itu, Lin Long segera berbalik dan meninggalkan kedai teh. Beberapa hari berikutnya damai. Selain membiasakan diri dengan situasi keluarga Li dan berlatih seni bela diri di bidang seni bela diri dari waktu ke waktu, tidak ada hal lain yang terjadi. Setelah beberapa hari, para pendatang baru dibawa oleh dua tetua ke pegunungan di sebelah barat kota dingin utara. Pegunungan ini disebut Gunung Fakesway. Alasan kenapa mereka dibawa ke sini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan, tempur mereka yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Gunung Fakesway. Melihat pegunungan tak berujung yang tertutup salju di depan mereka, salah satu tetua segera berkata, saya akan memberi Anda waktu tiga jam. Saya harap Anda masing-masing dapat membunuh lima binatang buas level dua di Gunung Fakesway ini. Jika kamu tidak boleh melakukan ini, selain dipotong sebagian gajimu, kamu juga akan diberikan hukuman lain. Dimengerti, mereka segera menjawab, Oke, sekarang kamu bisa memasuki Gunung Fakesway. Tetua lainnya segera berkata. Dengan itu, para pendatang baru segera berjalan menuju Gunung Fakesway di depan mereka. Saat ini, mereka dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari empat atau lima orang. Jelas sekali bahwa mereka akan menggunakan kemampuan tim mereka untuk menghadapi binatang buas di Gunung Fakesway. Jelas sekali mereka sudah siap. Saat ini, Keying, yang berada di sebelah Lin Long, berkata, Saudara Lin, bagaimana kalau bergabung dengan tim saya bersama saya? Kemudian, dia menjelaskan, karena saya pernah bergabung dengan pasukan kecil sebelumnya, saya kenal dengan mereka. Apakah mereka akan keberatan? Lin Long bertanya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu mereka sebelumnya, kata Keying sambil tersenyum. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Dia tidak ingin menjadi terlalu istimewa, jadi dia tentu saja tidak akan menolak undangan Keying. Segera, Keying membawanya ke depan lima orang. Si Lei, ini Lin Li yang aku sebutkan sebelumnya, kata Keying kepada salah satu pemuda. Pemuda itu tampak kekar, namun matanya berputar-putar. Tampaknya dia tidak sesederhana dan sejujur kelihatannya. Keying tersenyum, tapi dia tidak menyangka si Lei akan mengatakan ini. Tidak, kami tidak menginginkannya lagi. Si Lei, bukankah kita sepakat kemarin? Keying terkejut. Namun, Si Lei berkata dengan suara rendah, Keying, jumlah kami yang sedikit sudah cukup. Jika kamu bersikeras untuk menariknya masuk, kami hanya bisa meninggalkanmu. Benar-benar, Keying merasa cemas. Benar-benar, Si Lei masih menggelengkan kepalanya. Lin Li sangat kuat, dia bahkan mengalahkan Zhang Mao beberapa hari yang lalu. Keying buru-buru berkata, Terlepas dari apakah dia kuat atau tidak, kita yang sedikit sudah cukup. Kita tidak membutuhkannya, Si Lei masih berkata. Saat ini, Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, Kalau begitu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak tahu mengapa Keying menolaknya, tapi dia juga tertarik untuk mencari tahu alasannya. Saudara Lin, tunggu, suara Keying terdengar dari belakang. Saudara Kai, ada apa? Lin Long berbalik dan bertanya. Aku akan pergi bersamamu, kata Keying. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya. Saudara Kai, aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu ikut denganku. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Keying mau tidak mau berkata. Itu benar. Jika kamu ikut denganku, kita bahkan tidak bisa berteman di masa depan, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Keying baru saja hendak mengikutinya, tapi seseorang di sampingnya menariknya kembali. Keying, dia sudah mengatakan itu, kenapa kamu ingin pergi bersamanya? Ya, kenapa kami ingin pergi bersamanya? Kami tidak membutuhkannya, tapi kami tidak mengatakan bahwa kami tidak membutuhkanmu. Keying, abaikan dia, kata dua orang lainnya. Si Lei meraih bahunya dan berkata, Keying, ikut kami. Karena keraguan-raguan ini, Lin Long sudah berjalan jauh. Keying menghela nafas dalam hatinya dan tidak terus mengikuti Lin Long. Ketika beberapa orang di seberang melihat pemandangan ini, mereka langsung tersenyum. Salah satu dari mereka bahkan berkata, anak itu tidak berjalan bersama yang lain. Ayo cepat ikuti dia. Segera, beberapa dari mereka mengikuti di belakang Lin Long. 1773 Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long merasakan bahwa orang-orang di belakangnya sedang membuntutinya. Jelas sekali ada seseorang di balik ini. Kalau tidak, si Lei dan yang lainnya tidak akan menolaknya. Lin Long berpikir sendiri ketika dia mendengar suara-suara di belakangnya. Dia segera menuju ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang. Orang-orang di belakangnya sangat gembira saat melihat tindakan Lin Long. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yang mengejutkan mereka, mereka tidak bertemu satupun binatang buas di sepanjang jalan. Hal yang sama terjadi pada Lin Long di depan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long sengaja menghindari semua binatang buas yang dia temui dengan divine sense-nya yang kuat. Lin Long berhenti ketika dia tiba di tempat yang cocok untuk bertarung. Melihat peluang seperti itu, orang-orang itu segera bergegas mendekat dan mengepung Lin Long. Apa yang sedang kalian lakukan? Lin Long bertanya dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat mereka. Apa yang kami lakukan? Tentu saja kami di sini untuk berurusan denganmu. Orang-orang tertawa. Aku tidak kenal kalian. Kenapa kalian berurusan denganku? Apakah Zhang Mao meminta kalian melakukan ini? Lin Long bertanya. Kamu pintar? Nak, Zhang Mao meminta kita melakukan ini, kata salah satu dari mereka. Mereka percaya bahwa tidak akan menjadi masalah berurusan dengan Lin Long dengan begitu banyak orang, jadi mereka tidak takut untuk mengungkapkan identitas Zhang Mao. Oh, apa yang dia berikan pada kalian? Lin Long bertanya. Totalnya 150 ribu dolar grey cloud, kata salah satu dari mereka. Kalian ingin berurusan denganku hanya dengan 150 ribu dolar grey cloud? Cek-cek, aku tidak menyangka kalian begitu pelit. Lin Long menggelengkan kepalanya. Bukannya kami pelit, tapi kamu. Menurutku, kamu paling berharga 100 ribu dolar grey cloud. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Itu benar, kamu paling berharga 100 ribu dolar grey cloud. Yang lain pun ikut bergema. Apakah begitu? Lin Long tidak bisa menahan senyum, tapi dia tidak terus bertengkar dengan mereka. Sebaliknya, dia bertanya, apakah hanya kalian yang ada di sini? Zhang Mao tidak ada di sini. Tentu saja Zhang Mao ada di sini. Namun, kami akan menelponnya setelah kami mengalahkanmu. Jika tidak, bagaimana kami bisa mendapat pujian? Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Lin Long tersenyum dan berkata, kalian semua bisa datang bersamaku. Kita semua, orang-orang tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Long, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu banyak orang. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Seorang pemuda jangkung dan kurus berdiri. Meskipun kamu mengalahkan Zhang Mao, kekuatanku berada di atas Zhang Mao. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Kata pria itu. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin mengalaminya sendiri, kata Lin Long sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Long, pihak lain segera menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Lin Long. Tarik pedangmu. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak membutuhkan pedang untuk menghadapimu. Tidak ada pedang. Orang itu tertegun sejenak, lalu berkata, nak, kamu sombong sekali. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Dengan itu, dia menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan seseorang terlempar. Orang ini tidak lain adalah pemuda jangkung dan kurus. Tidak hanya dia dilempar terbang, tapi dia juga pingsan di tempat. Tidak mungkin, Wang Gao bahkan tidak sebanding dengan salah satu telapak tangannya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tampaknya memiliki kekuatan puncak level 2. Seseorang berseru. Puncak level 2. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, dia tidak lemah. Ayo kita serang bersama. Yang lain juga memperhatikan hal ini. Mereka segera menghunus pedang dan menyerang Lin Long. Dalam sekejap, aura pedang menyerang Lin Long di saat yang bersamaan. Melihat aura pedang yang datang padanya, Lin Long masih memasang ekspresi tenang. Dia dengan santai menyapu dengan telapak tangannya. Melihat Lin Long masih tidak menggunakan pedangnya, wajah orang-orang ini berseri-seri. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang Beastmaster level 2 tertinggi, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka ketika dia tidak memiliki senjata. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menyadari bahwa energi telapak tangan Lin Long sangat kuat. Tampaknya ia tidak memiliki kekuatan Beastmaster level 2 tertinggi sama sekali. Bang, 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 bang. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan yang kuat mengirim mereka terbang. Beastmaster level 3 puncak. Dia adalah Beastmaster level 3 puncak, orang-orang yang menyadari apa yang sedang terjadi segera berseru. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Beastmaster level 3 tertinggi. Terlebih lagi, Wang Gao, yang terkuat di antara mereka, pingsan. Mendengar kata-kata itu, mereka semua berjuang untuk merangkak dari tanah dan berusaha melarikan diri. Lin Long sangat kuat sehingga mereka tidak berani tinggal. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka melarikan diri? Setelah mengaktifkan teknik gerakannya, dia dengan cepat menghentikan orang-orang ini. Kakak Lin, lepaskan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Begitu mereka dihentikan oleh Lin Long, orang-orang ini memohon. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan? Dia membunuh mereka dengan beberapa telapak tangan. Hanya tersisa pemuda jangkung dan kurus bernama Wang Gao. Setelah mengambil cincin spasial dari orang-orang ini, dia berjalan di depan Wang Gao dan menendangnya hingga bangun. Saudara Lin, lepaskan aku. Begitu dia bangun, Wang Gao dengan cepat berteriak setelah memahami situasinya. Aku boleh melepaskanku, selama kamu memanggil Sang Mao ke sini. Lin Long berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu biarkan aku duduk dulu, kata Wang Gao buru-buru. Tentu. Dengan itu, Lin Long menarik kembali kakinya. Setelah bangun, Wang Gao menarik nafas beberapa kali dan mulai bersiul. Peluitnya sangat istimewa. Kedengarannya seperti kicauan burung, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Setelah selesai, dia berkata kepada Lin Long, saudara Lin, sinyalnya telah dikirim. Sang Mao akan segera datang. Baiklah, Lin Long mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Wang Gao bertanya penuh harap. Tentu saja, tentu saja tidak. Senyuman melintas di wajah Lin Long. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menamparkan Wang Gao. Wang Gao jatuh ke tanah. Adapun Lin Long, dia berdiri di tempatnya. Tak lama kemudian, dia melihat seseorang berlari ke arahnya. Segera, dia muncul di depan Lin Long. Itu adalah Zhang Mao. Wang Gao, Wang Gao, setelah tiba, Zhang Mao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan bingung. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang berjalan di depannya. Itu adalah Lin Long. Lin Li, kenapa kamu baik-baik saja? Zhang Mao tidak bisa melihat orang lain, hanya Lin Long. Ketika dia melihat Lin Long tidak terluka, ekspresinya berubah. Karena aku membunuh orang-orang itu. Tentu saja aku baik-baik saja, kata Lin Long sambil tersenyum. Kamu sekuat itu, Zhang Mao bertanya dengan ragu. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long sebelumnya hanya sedikit lebih kuat darinya. Sekarang dia mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan begitu banyak orang, Zhang Mao tentu saja ragu. Tentu saja, jawab Lin Long. Apakah kamu punya pembantu? Zhang Mao mau tidak mau bertanya. Dia merasa Lin Long pasti punya pembantu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi Wang Gao dan yang lainnya. Saat dia mengatakan ini, dia secara alami mundur tanpa sadar. Wang Gao dan banyak orang sudah berada dalam masalah. Beraninya dia tinggal di sini sendirian. Setelah mundur beberapa langkah lagi, dia langsung berbalik untuk berlari. Namun, dia tidak menyangka setelah mengambil beberapa langkah, Lin Long sudah berada di depannya seperti hantu. Melihat Lin Long di depannya, Zhang Mao sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah dan berteriak, mengapa kamu begitu cepat? Karena aku jauh lebih kuat darimu, kata Lin Long dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung menamparkan Zhang Mao. Zhang Mao dengan cepat membalas dengan telapak tangannya sendiri. Bam! Serangan telapak tangan mendarat, dan Zhang Mao langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Setelah bangkit dari tanah, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mengapa kamu begitu kuat? Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long jelas merupakan kekuatan dari Beastmaster Level 2 tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Bahkan jika Lin Long adalah Beastmaster Level 2 tertinggi, dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang seperti Wang Gao. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan menuju Zhang Mao. Mengetahui bahwa dia hanya bisa bertarung sampai mati, Zhang Mao segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menyerang Lin Long. Lin Long dengan santai menamparkan lagi. Bam! Kekuatan itu menyerang lagi. Kali ini, Zhang Mao lah yang dikirim terbang. Tidak hanya dia dikirim terbang, tapi dia juga memuntahkan seteguk darah ketika dia mendarat di tanah. Anak ini terlalu kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Zhang Mao berpikir sendiri. Dengan pemikiran ini, dia segera memohon, Lin Long, lepaskan aku. Aku pasti tidak akan melawanmu lagi. Aku tidak hanya tidak akan melawanmu, tapi aku juga akan mendengarkan perintahmu. Jika kamu menyuruhku pergi timur, aku tidak akan pergi ke barat. Lin Long menghampirinya, dan dengan tenang berkata, mengapa kamu meminta mereka memperlakukanku seperti ini? Apakah karena kejadian sebelumnya? Lin Long tentu saja bingung karena Zhang Mao akan membayar begitu banyak uang untuk menghadapinya sendirian. Jika ada orang lain di belakang Zhang Mao, tidak baik jika dia langsung membunuh mereka. Itu karena kejadian sebelumnya. Lagi pula, kamu hanyalah seorang pemula. Bagaimana aku bisa rela kalah darimu di depan banyak orang? Jadi, aku ingin mereka berurusan denganmu, kata Zhang Mao dengan getir. Ekspresi. Lalu, si Lei dan yang lainnya sengaja melakukan itu dengan sengaja. Lin Long mengerutkan kening. Itu disengaja. Lagi pula, aku sudah lama berada di keluarga Li dan mengenal banyak orang. Aku memberi mereka beberapa manfaat sehingga mereka bisa berbicara dengan si Lei. Tentu saja, si Lei tidak akan berani untuk tidak menaatiku, kata Zhang Mao. Kalau begitu, itu pasti berat bagimu. Lin Long mencibir. Namun, agar tidak melewatkan apapun, dia tetap memberi batasan pada tubuh Zhang Mao. Setelah pembatasan diaktifkan, Zhang Mao tidak akan mampu menahannya. Namun, apa yang dia katakan setelahnya sama seperti sebelumnya? Jelas sekali bahwa itu adalah perbuatannya sendiri. Setelah memastikan hal ini, Lin Long membunuh Zhang Mao dengan satu serangan telapak tangan. Setelah mengambil cincin luar angkasa darinya, Lin Long kemudian berjalan menuju tempat di mana binatang buas itu berada. Segera, dia menemukan binatang buas tingkat 4. Binatang buas yang ganas ini memiliki inti binatang. Selama dia membunuh mereka dan mendapatkan inti binatang itu, dia kemudian akan menyerahkan lima inti binatang itu kepada kedua tetua. Segera, Lin Long membunuh tiga binatang buas tingkat 4. Dengan kekuatannya, membunuh binatang buas seperti itu sangatlah mudah. Saat dia membunuh binatang buas tingkat 4 yang ketiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari ada seseorang di belakangnya. Terlebih lagi, orang tersebut sepertinya tidak memiliki niat untuk pergi setelah tiba di sana. Sepertinya orang itu datang untuknya. Mungkinkah ada orang lain yang mencari masalah dengannya? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Pihak lain tidak lemah. Dia adalah binatang tingkat ketiga. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan orang ini. Namun, karena masih ada orang di dekatnya, Lin Long tidak berencana menghadapinya di sini. Dengan satu pikiran, Lin Long berjalan menuju ke arah di mana tidak ada orang di sebelah kanannya. Saat Lin Long pindah, orang itu juga ikut pindah. Situasi ini membuat Lin Long semakin yakin bahwa pihak lain datang untuknya. Lin Long segera berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, orang di belakangnya akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Orang ini mengenakan syal hitam, dan dia tidak mengenakan seragam keluarga Li, jadi Lin Long tidak tahu siapa dia. Siapa kamu? Lin Long bertanya dengan dingin. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tertarik pada sesuatu tentangmu, kata pihak lain dengan acuh-ta'acuh. Ada sesuatu pada diriku. Lin Long bertanya dengan tatapan bingung. Dia tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki harta apapun padanya. Itu benar. Pihak lain menganggup dan berkata, tarik pedangmu. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia tidak menganggap serius Lin Long. Pada saat ini, Lin Long mengerutkan kening lagi karena dia menyadari ada orang lain yang muncul dari arah lain. Namun, orang itu jelas telah berhenti. Keduanya tidak bersama, Lin Long bingung. Sambil berpikir, Lin Long mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya. Benar, aku lebih kuat darimu. Jika kamu tidak mengeluarkan senjatamu, aku tidak akan bisa menghadapimu, kata orang bertopeng di depan Lin Long dengan arogan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Lin Long tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan kekuatan yang dia tunjukkan di keluarga Li sebelumnya. Ini karena dia bukan tandingan pihak lain. Dia langsung ditekan oleh pihak lain. Setelah beberapa gerakan, pihak lain tiba-tiba berkata, Nak, cepat gunakan kekuatan penuhmu. Aku tahu ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, gerakan pihak lain menjadi lebih ganas. Lin Long masih tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, setelah dua gerakan berikutnya, dia langsung terlempar ke telapak tangan pihak lain. Ketika Lin Long berdiri, orang bertopeng itu sekali lagi datang ke depannya. Sepertinya hanya ini yang kamu punya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke dunia berikutnya. Setelah mengatakan itu, orang bertopeng bersiap menyerang Lin Long dengan telapak tangannya lagi. Pada saat ini, terdengar suara mendesing. Tiba-tiba, sesuatu ditembakkan ke arah orang bertopeng itu dari arah lain. Siapa ini? Orang bertopeng itu terkejut dan dengan cepat menghindar ke samping. Benda yang ditembakkan padanya jelas-jelas adalah sebuah batu. Setelah orang bertopeng itu mengelak, ia langsung menabrak batu di sampingnya dan langsung hancur. Saat ini, orang bertopeng itu sudah mengejar ke arah datangnya batu itu. Begitu orang bertopeng melihatnya datang, orang di arah itu segera berbalik dan melarikan diri. Keduanya saling mengejar dan dengan cepat menghilang dari pandangan Lin Long. 1774. Lin Long tidak mengejarnya karena dia merasa ada pembangkit tenaga listrik lain di arah itu. Setelah mereka berdua dikejar beberapa saat, orang di depan berhenti dan berbalik. Jika Lin Long ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah Zhang Chaoran. Pria bertopeng itu juga berhenti, menurunkan shalnya, dan memandang Zhang Chaoran dengan hormat. Anda melakukannya dengan baik. Zhang Chaoran mengangguk, lalu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng itu segera pergi. Zhang Chaoran juga pergi. Zhang Chaoran langsung bergegas menuju kota dingin utara. Setelah memasuki kota dingin utara, dia pergi ke kamar di kedai teh lagi. Setelah memasuki kamar, dia melihat wanita berbaju hitam itu lagi. Wanita berbaju hitam yang sedang memainkan gukin berhenti dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, ya, ada apa? Nona, saya sudah mengirim seseorang untuk bertarung dengan Lin Li, jawab Zhang Chaoran. Apa hasilnya? Wanita berbaju hitam itu bertanya. Tampaknya Lin Li paling banyak adalah monster level 2 di tahap tengah, kata Zhang Chaoran. Apakah dia benar-benar monster level 2 di tahap awal? Akankah orang yang dia temukan begitu lemah? Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening. Nona, ini juga sudah diduga. Lagipula, Nona Li yang sudah lama tidak terlibat. Atau mungkin, dia hanya tidak tertarik dengan masalah ini atau hal-hal di dunia rahasia, kata Zhang Chaoran. Mendengar perkataannya, wanita berbaju hitam itu mengerutkan alisnya, lalu berkata, karena kekuatan orang ini tidak terlalu bagus, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu hanya perlu memperhatikannya. Adapun apa yang harus dilakukan, terserah kepadamu. Nona, saya mengerti, kata Zhang Chaoran dengan hormat. Baiklah, kamu boleh keluar. Wanita berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Zhang Chaoran segera meninggalkan kamar dan menutup pintu. Di pegunungan Vexue, setelah cukup berburu binatang buas, Linlong tidak langsung keluar dari pegunungan Vexue. Masih terlalu dini untuk keluar saat ini, dan dia takut hanya beberapa orang yang tersisa. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, dia keluar. Pada saat ini, dia secara alami memiliki lima inti binatang pada dirinya. Segera, dia kembali ke tempat dia masuk, dan setelah menyerahkan inti binatang itu kepada seorang tetua, dia menyelesaikan misinya. Saat ini, sudah banyak orang yang keluar. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada lagi orang yang keluar, seorang tetua mulai menghitung jumlah pegawai. Setelah menghitung beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Penatuadu, ada apa? Sesepuh lainnya tanpa sadar bertanya. Kami kehilangan delapan atau sembilan orang, kata Penatuadu. Mengapa banyak sekali orang yang hilang? Penatuadu lain tidak bisa tidak terkejut. Bisa dimaklumi jika dua atau tiga orang hilang, tapi kecelakaan jika begitu banyak orang hilang. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, mereka berkata kepada semua orang. Kalian kembali ke Northern Chill City dulu. Kami akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Ya. Setelah merespon secara serempak, para pendatang baru berbalik dan menuju ke arah kota dingin utara. Adapun kedua tetua, mereka berbalik dan memasuki hutan lebat. Linlong tidak khawatir mereka akan menemukan apapun karena dia tidak meninggalkan jejak apapun. Benar saja, kedua tetua itu tidak menemukan apapun. Ketika mereka kembali ke kota dingin utara, kedua tetua mengikuti mereka kembali ke keluarga Li. Begitu mereka kembali ke keluarga Li, kedua tetua segera melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga Li. Patriark, mungkinkah itu ulah tiga faksi lainnya? Penatuadu bertanya dengan cemas. Keempat faksi semuanya ingin mendapatkan keuntungan dari dunia rahasia. Jika salah satu dari mereka melemah, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik bagi tiga faksi lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika salah satu faksi ingin melakukan trik secara diam-diam. Setelah berpikir sejenak, kepala keluarga Li berkata, mereka yang meninggal semuanya adalah pendatang baru, jadi itu pasti kecelakaan. Namun, beritahu yang lain untuk berhati-hati dan segera laporkan kepada saya jika terjadi sesuatu. Sedangkan untuk orang yang lebih tua, kirim lebih banyak orang ke pegunungan salju yang melonjak untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Ya, kedua tetua itu segera merespons. Segera setelah itu, mereka menyampaikan pesan sang bapak bangsa. Dua hari kemudian, kedua tetua mengetahui bahwa bukan hanya pendatang baru. Bahkan Zhang Mao sepertinya telah menghilang pada hari itu. Daftar orang hilang dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Li. Ketika seorang ketua Aula melihat daftar itu dan melihat nama Zhang Mao, ekspresinya langsung berubah suram. Nama belakang Master Aula ini adalah Zhang Xing. Dia sebenarnya adalah sepupu Zhang Mao. Alasan dia berpura-pura tidak mengenal Zhang Mao adalah karena dia tidak ingin Zhang Mao yang lemah mempengaruhinya. Namun, ini tidak berarti dia tidak peduli dengan Zhang Mao. Sekarang dia melihat Zhang Mao mungkin mati tanpa jejak, bagaimana ekspresinya bisa bagus. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pemikiran itu, dia segera pergi mencari kedua tetua itu. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Zhang Mao dan yang lainnya mungkin telah meninggal. Ini membuat ekspresinya semakin jelek. Zhang Mao mungkin mati di mulut binatang buas, atau dia mungkin dibunuh oleh seseorang. Namun, Zhang Xing merasa kemungkinan besar dia dibunuh oleh seseorang karena ini bukan pertama kalinya Zhang Mao berada di pegunungan salju yang melonjak. Terlebih lagi, Zhang Mao sangat berhati-hati dan pasti tidak akan dibunuh oleh binatang buas. Mungkinkah seseorang dari keluarga Li yang mempunyai dendam terhadap Zhang Mao? Pikiran ini terlintas di benak Zhang Xing. Setelah itu, dia langsung meminta seseorang untuk menyelidiki pendatang baru tersebut. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke Lin Long. Ini karena Zhang Mao baru saja berkonflik dengan Lin Long dan dikalahkan olehnya. Apalagi menurut beberapa informasi, Zhang Mao punya niat untuk berhadapan dengan Lin Long dalam persidangan ini. Mungkinkah sesuatu terjadi ketika Zhang Mao meminta seseorang untuk menangani Lin Li, dan dia dibunuh oleh Lin Li? Zhang Xing membuat kesimpulan seperti itu. Karena pemotongan ini, dia segera pergi ke kamar Lin Long untuk mencarinya. Tok, tok, tok. Saat dia mengetuk pintu, Lin Long membukanya. Hallmaster, apa yang bisa saya bantu? Lin Long bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu adalah Lin Li, Zhang Xing berkata dengan dingin. Itu benar, Lin Long mengangguk. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah hilangnya Zhang Mao ada hubungannya dengan Anda? Zhang Xing bertanya dengan suara yang dalam. Zhang Mao, apakah dia hilang? Lin Long bertanya dengan ekspresi bingung. Benar, dia menghilang setelah mengikutimu ke pegunungan Feixue. Aku curiga masalah ini ada hubungannya denganmu. Zhang Xing menatap Lin Long, mencoba mencari petunjuk dari ekspresinya. Hallmaster, saya sama sekali tidak melihat Zhang Mao di pegunungan Feixue. Lin Long langsung menyangkal. Dia tidak terlihat bingung sama sekali, jadi bagaimana Zhang Xing bisa melihat sesuatu? Apakah begitu? Zhang Xing mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Lin Long. Lin Long tahu bahwa Zhang Xing baru saja mengujinya, jadi dia berpura-pura panik dan mundur. Benar saja, tangan Zhang Xing berhenti ketika jaraknya hanya sedikit dari tubuhnya. Nak, jangan biarkan aku menemukan petunjuk apapun, atau aku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah mengancam Lin Long, Zhang Xing pergi dengan ekspresi muram. Kekuatan Zhang Mao biasa saja, jadi mengapa ketua balai ini membela dia? Mungkinkah mereka mempunyai hubungan tertentu? Lin Long berpikir sendiri sambil melihat sosok Zhang Xing yang pergi. Eh, saudara Lin, mengapa Tuan Balai Zhang mencarimu? Saat ini, Kei Ying, yang berada di luar kamarnya, berjalan dengan ekspresi bingung. Apakah nama belakangnya Zhang? Lin Long bertanya. Ya, nama belakangnya adalah Zhang, dan namanya adalah Zhang Xing. Dia adalah seorang ketua balai, jawab Kei Ying. Nama keluarganya juga Zhang, jadi sepertinya dia benar-benar ada hubungannya dengan Zhang Mao, pikir Lin Long dalam hati. Kemudian, dia berkata, dia datang untuk menanyakan tentang Zhang Mao. Dia bertanya apakah saya melihat Zhang Mao di pegunungan Vexue. Begitukah? Tapi kenapa dia bertanya tentang Zhang Mao, dan kenapa dia bertanya padamu? Kei Ying bingung. Saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah dia punya hubungan keluarga dengan Zhang Mao? Saya tidak tahu. Saudara Lin, Anda bisa bertanya kepada orang lain. Kei Ying menggelengkan kepalanya. Yang membingungkan Lin Long adalah setelah bertanya kepada beberapa orang yang telah memasuki keluarga Li sebelum mereka, mereka tidak berpikir bahwa Zhang Xing dan Zhang Mao memiliki hubungan keluarga. Menurut mereka, Zhang Mao dan Zhang Xing hanya memiliki nama keluarga yang sama. Meskipun orang-orang ini berkata demikian, Lin Long dapat mengetahui dari perilaku Zhang Xing bahwa Zhang Xing pasti ada hubungannya dengan Zhang Mao. Aku hanya harus berhati-hati terhadapnya di masa depan, pikir Lin Long dalam hati. Dia tentu saja tidak menganggap serius Zhang Xing karena kekuatan Zhang Xing tidak lebih kuat dari miliknya. Jika Zhang Xing ingin menghadapinya ketika dia meninggalkan kota dingin utara, dia tidak khawatir sama sekali. 1775 Bagaimana aku harus menghadapi anak ini? Haruskah saya menunggu dia meninggalkan Northrend Chill City? Namun, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Zhang Mao, pasti ada seseorang di belakangnya. Jika saya melakukan kesalahan, saya mungkin akan berakhir seperti Zhang Mao. Zhang Xing berpikir sendiri sambil berjalan. Dengan sangat cepat, dia memikirkan sebuah cara, dan itu adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjebak Lin Long, menyebabkan dia dikurung di ruang bawah tanah oleh keluarga Li. Pada saat itu, dia akan memikirkan cara untuk menghadapi Lin Long, yang dikurung di penjara bawah tanah. Dengan pemikiran ini, dia segera pergi mencari seorang tetua yang dia kenal. Segera, dia melihat yang lebih tua. Melihat Zhang Xing, tetua itu bertanya, Tuan Balai Zhang, ada apa sampai kamu tiba-tiba berkunjung? Seperti ini, saya curiga hilangnya Zhang Mao ada hubungannya dengan Lin Li, tapi saya tidak memiliki bukti yang meyakinkan, jadi saya ingin meminta bantuan Penatua Song Jia. Penatua bernama Song Jia segera berkata, Tuan Balai Zhang, Apakah Anda yakin hilangnya Zhang Mao ada hubungannya dengan Lin Li? Kemungkinan besar, itu ada hubungannya dengan dia. Zhang Xing menganggup dengan berat. Kalau begitu, aku bersedia membantumu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Song Jia segera berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Xing. Sekarang Zhang Xing secara pribadi datang untuk meminta bantuannya, dan itu terkait dengan Zhang Mao, dia secara alami akan membantu. Saya ingin Anda bergabung dengan saya untuk menjebak Lin Li dan mengurungnya di penjara bawah tanah keluarga. Setelah itu, saya akan memikirkan cara untuk menghadapinya, kata Zhang Xing. Oke, Song Jia menganggup dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita menjebaknya karena mencuri salah satu gulunganmu? Zhang Xing berpikir sejenak. Oke, Song Jia menganggup tanpa ragu-ragu. Keduanya mendiskusikannya secara detail dan memutuskan untuk menyelinap ke kediaman Lin Long ketika dia pergi. Mereka akan menempatkan salah satu manual rahasia Song Jia di dalamnya. Kemudian, Song Jia akan membuat keributan besar tentang bagaimana buku rahasianya dicuri. Secara kebetulan, seseorang akan mengatakan bahwa mereka telah melihat seseorang meninggalkan kediaman Song Jia dan menuju ke kediaman para pemula. Saat itu, Song Jia akan mengumpulkan para pendatang baru dan menggeledah tempat tinggal mereka. Kemudian, mereka bisa langsung menuding Lin Long. Oke, Ayo kita lakukan itu. Setelah melalui proses tersebut, Zhang Xing menganggup. Namun, Song Jia merasa itu sedikit aneh. Dia berkata, Hallmaster Zhang, meskipun rencana ini tampak sempurna, akan merepotkan jika pihak lain bersikeras agar orang lain menjebaknya. Lagu Penatua benar. Melihat kata-kata Song Jia masuk akal, Zhang Xing menganggup dan berkata, Kalau begitu, mari kita tugaskan dua orang untuk maju dan bersaksi bahwa mereka melihat Lin Li meninggalkan tempatmu dengan sebuah buku di tangannya. Itu akan sempurna. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xing, mata Song Jia berbinar, dan dia berkata, akan lebih baik lagi jika orang yang bersaksi melawan Lin Li adalah orang di sebelahnya. Kalau begitu, tidak mungkin dia bisa kembali. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, saya ingat bahwa Lin Li benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan salah satu pendatang baru. Selama orang itu melangkah maju untuk bersaksi melawan Lin Li, dia benar-benar tidak akan bisa membela diri, Zhang Xing segera berkata. Dia sebelumnya telah meminta orang untuk menyelidiki para pendatang baru, jadi dia secara alami tahu bahwa beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lin Long. Segera, Zhang Xing mengetahui siapa orang ini. Itu adalah Kai Ying, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lin Long setelah dia masuk ke dalam keluarga Li. Setelah melakukan beberapa persiapan, Zhang Xing meminta seseorang untuk memanggil Kai Ying ke rumah teh santai atas nama Song Jia. Mendengar bahwa Penatua Song Jia lah yang ingin menemuinya, Kai Ying tetap dengan patuh pergi ke kedai teh santai pada waktu yang ditentukan, meskipun dia bingung mengapa Song Jia melakukan itu. Setelah sampai di kamar pribadi yang ditentukan, Kai Ying mengetuk pintu. Kamu pasti Kai Ying. Kamu boleh masuk. Sebuah suara segera terdengar dari dalam. Kai Ying segera membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Song Jia dan Zhang Xing. Salam, Elder Song, Hallmaster Zhang, kata Kai Ying dengan hormat. Mem, Song Jia dan Zhang Xing keduanya mengangguk. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kai Ying lalu bertanya dengan bingung. Kai Ying, kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami. Jika itu dilakukan, kamu akan menjadi salah satu dari kami di masa depan. Kami jamin kamu akan mendapatkan sumber daya dan status yang diimpikan banyak orang, kata Zhang Xing segera. Meski terlihat seperti kue yang jatuh dari langit, pasti ada alasan di baliknya. Oleh karena itu, Kai Ying bertanya dengan hati-hati. Elder Song, Hallmaster Zhang, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sederhana sekali. Kami ingin Anda berurusan dengan Lin Li. Zhang Xing berkata dengan dingin. Ini, mendengar ini, Kai Ying langsung ragu-ragu. Kenapa? Kamu tidak bersedia? Zhang Xing mengerutkan kening. Jika Lin Li melakukan kesalahan, tentu saja aku bisa membantumu menghadapinya. Tapi jika tidak seperti ini, aku tidak bisa melakukannya. Kai Ying menggelengkan kepalanya. Lihatlah dirimu, sepertinya kamu tidak menghormatiku, seorang tetua, dan Tuan Balai Zhang. Song Jia berkata dengan dingin. Beraninya aku tidak menghormati kalian berdua. Kai Ying buru-buru berkata. Apakah kamu ingin menyinggung kami berdua hanya karena Lin Li? Anda harus tahu bahwa menyinggung kami berdua tidak akan ada gunanya bagi Anda. Bahkan mungkin akan menyulitkan Anda melakukan apapun di keluarga Li di masa depan. Zhang Xing langsung mengancam. Mendengar kata-kata Zhang Xing, Kai Ying mengatupkan giginya dan berkata, Elder Song, Hallmaster Zhang, saya akan mengatakannya lagi. Jika Lin Li melakukan kesalahan, tentu saja saya dapat membantu Anda menghadapinya. Tetapi jika tidak seperti ini, aku tidak bisa melakukannya. Anak baik, kamu tidak akan bertobat sampai kamu melihat peti mati itu. Zhang Xing membanting meja dan berdiri. Apa yang tidak dia duga adalah Kai Ying masih menatapnya tanpa rasa takut. Sepertinya kamu adalah seseorang. Zhang Xing berkata sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Kai Ying begitu keras kepala. Namun, dia sudah melakukan persiapan lain, jadi dia tidak khawatir sama sekali saat ini. Kemudian, dia bertepuk tangan dua kali dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa dia ke sini. Begitu dia mengatakan itu, seseorang membawa seorang anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun dari layar di belakangnya. Meski anak laki-laki itu tidak diikat, dia tidak berani bergerak sama sekali. Saat dia keluar, dia berteriak kepada Kai Ying, saudaraku. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat anak laki-laki itu, ekspresi Kai Ying langsung berubah. Benar sekali, anak laki-laki ini adalah saudara kandungnya. Dia menemaninya untuk berpartisipasi dalam penilaian keluarga Li dan bertahan sampai sekarang. Dia awalnya ingin pulang dalam dua hari, tapi dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Zhang Xing dan Song Jia. Elder Song, Hallmaster Zhang, mengapa kamu menangkap adikku? Kai Ying mau tidak mau bertanya pada Zhang Xing dan Song Jia. Tentu saja untuk membuatmu mendengarkan kami. Ku kira kamu pintar, tapi siapa sangka kamu begitu bodoh. Jadi, aku hanya bisa membawanya keluar. Senyuman sinis muncul di wajah Zhang Xing. Hallmaster Zhang, dia masih anak-anak, teriak Kai Ying. Anak, saya tidak peduli tentang itu. Jika kamu tidak mendengarkan kami, dia hanya bisa mati. Zhang Xing berkata dengan dingin. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, jangan meragukan kata-kataku. Aku adalah orang yang menepati kata-kataku. Sambil berkata begitu, dia melihat ke arah orang yang membawa anak itu keluar dan berkata, potong salah satu jarinya. Mendengar itu, orang tersebut langsung mengeluarkan belati dan meraih tangan kiri bocah itu. Kemudian, dia mengangkat belatinya dan menebas tangan kiri anak itu. Tunggu. Kai Ying buru-buru berteriak. Begitu suaranya terdengar, belati orang itu berhenti di udara. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Zhang Xing tertawa. Baiklah, aku berjanji. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kai Ying mengertakan gigi. Kami ingin kamu menjebak Lin Li bersama kami, Zhang Xing segera memberitahunya apa yang ingin dia lakukan. Meskipun Kai Ying tidak mau melakukan ini, dia akhirnya menganggup dan setuju demi saudaranya. Bagus sekali. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kai Ying, Penatua Song, dan saya pasti akan mengasuh Anda di masa depan. Zhang Xing tersenyum bangga. Setelah menarik Kai Ying, mereka mulai melaksanakan rencana mereka. Ketika Lin Long meninggalkan kediaman pada waktu tertentu, Zhang Xing secara pribadi menempatkan salah satu manual rahasia Elder Song ke dalam kamar Lin Long. Buku panduan rahasi aku hilang. Siapa yang mencurinya? Ye Si Wen bertanya. Ini bukan hanya teknik telapak tangan tingkat bumi tingkat rendah, tetapi juga berisi pengalaman kultifasi saya. Siapa yang melakukannya? Aku akan menemukannya bahkan jika aku harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Setelah dia pergi, Song Jia langsung membuat keributan besar di tempat tuannya. Kata-katanya segera menarik perhatian para tetua dan ketua Ola di keluar gali. Tentu saja, ada orang lain di keluar gali. Siapa yang berani mencuri buku rahasia seorang tetua? Dia pasti memakan empedu macan tutul. Setelah orang-orang ini datang dan mendengar tentang kejadian tersebut, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Kita harus menemukan pelakunya sebelum Patriark kembali. Jika tidak, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Patriark? Seseorang berkata setelah itu, Oke, hal ini segera mendapat persetujuan semua orang. Meskipun mereka setuju, mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Bagaimanapun, seluruh keluar gali tidaklah kecil, dan ada beberapa orang dan beberapa tempat yang tidak dapat digeledah dengan mudah. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Elder Song Jia, kapan Anda mengetahui bahwa barang itu hilang? Baru saja, setengah dupa yang lalu, Song Jia segera berkata, Begitukah? Saat itu, saya kebetulan melihat seseorang di dekat tempat tinggal Anda, orang itu langsung berkata, Oh, tahukah kamu siapa orang itu? Lagu Jia bertanya. Saya tidak melihat siapa dia, tapi saya melihatnya berjalan menuju kediaman pendatang baru, kata orang itu. Sepertinya orang yang mencuri barang itu kemungkinan besar adalah salah satu pendatang baru. Saya menyarankan agar kita segera menggeledah kediaman para pendatang baru, kata Zhang Xing segera. Saya setuju. Seorang tetua segera mengangguk setuju. Saya juga setuju. Dalam sekejap, mayoritas orang setuju. Para pendatang baru itu mudah untuk dihadapi, belum lagi ada yang mengatakan melihat orang tersebut berjalan menuju kediaman para pendatang tersebut, sehingga mereka tidak merasakan beban apapun sama sekali. Sekelompok orang segera berjalan menuju kediaman para pendatang baru. Setelah sampai, mereka langsung memanggil orang-orang yang masih berada di kediamannya. Mereka tidak hanya memanggil mereka, tetapi mereka juga membuat mereka berbaris bersama. Selain mereka, para pendatang baru yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut juga ikut antre. Linlong ada di antara mereka. Linlong kebetulan berjalan-jalan di luar, dan ketika dia mendengar keributan di dalam, dia kembali. Tetua, Hallmaster, ada apa? Melihat pemandangan ini, orang yang baru saja keluar dari kamarnya mau tidak mau bertanya dengan gugup. Salah satu buku panduan rahasia Penatua Song Jiah telah dicuri, dan kami curiga hal itu dilakukan oleh salah satu dari kalian pendatang baru, jadi tolong keluarkan cincin spasial kalian. Seorang Hallmaster segera berkata kepada para pendatang baru. Melihat para tetua dan Hallmaster yang memandang mereka dengan iri, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan tidak. Mereka segera mengeluarkan cincin spasial mereka. Adapun Linlong, dia juga mengeluarkan cincin spasialnya sendiri. Tidak ada apapun di cincin spasialnya, dan semua hal berguna disimpan di cincin tata ruang rahasia. Orang-orang di dunia ini tidak bisa membuka runik spatial ring sama sekali, jadi dia sama sekali tidak khawatir kalau seseorang bisa menemukan apapun di runik spatial ring. Tentu saja, buku panduan rahasia tetua itu tidak dicuri olehnya. Setelah itu, dua Hallmaster mengajukan diri untuk mencari. Setelah mencari beberapa saat, mereka semua menggelengkan kepala karena tidak menemukan manual rahasia Song Jia di lingkaran spasial ini. Jika tidak ada manual rahasia di lingkaran spasial, mereka mungkin disembunyikan di ruangan ini. Zhang Xing berkata saat ini. Itu mungkin. Yang lain langsung setuju. Kalau begitu, mari kita cari ruangan ini lagi dan lihat apakah ada kemungkinan manual rahasia disembunyikan di dalamnya. Song Jia segera menunjuk beberapa orang di sampingnya dan berkata, Baiklah, beberapa dari mereka menganggupkan kepala. Segera, mereka memasuki kamar para pendatang baru satu per satu, dan setelah mencari, mereka memasuki kamar Linlong. Setelah mencari beberapa saat, salah satu mata Hallmaster tiba-tiba berbinar karena dia menemukan manual rahasia. Dia segera menunjuk ke manual rahasia dan berkata, Elder Song, saya menemukan manual rahasia. Apakah itu yang Anda miliki? Begitu dia mengatakan ini, itu langsung menarik perhatian yang lain. Song Jia segera mengambil manual rahasianya. Setelah melihatnya, dia langsung sangat gembira. Benar, ini milikku. Kemudian, dia membalik ke belakang, menunjuk ketulisan tangan di belakang, dan berkata, Ini adalah wawasan yang saya tulis secara pribadi. Hebat, akhirnya saya menemukannya. Melihat Song Jia benar-benar menemukannya, semua orang segera keluar dari dalam. Seorang tetua segera melihat ke arah pendatang baru yang berbaris bersama dan berkata, Kamar siapa ini? Beraninya kamu mencuri buku panduan rahasia Elder Song. Kamar siapa ini? Tampil menonjol. Yang lainnya juga memasang ekspresi galak di wajah mereka. Tatapan mereka bola balik melintasi wajah para pendatang baru. Kemudian, seseorang segera menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Itu miliknya. Siapa? Itu milik Lin Li. Mereka yang mengetahui bahwa ruangan itu milik Lin Long juga ikut bergema. Benar, Ini milikku. Lin Long mengerutkan kening dan berjalan keluar. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah dijebak. Seharusnya itu adalah Zhang Xing. Dia segera memikirkan Zhang Xing. Tatapannya menyapu ke arah Zhang Xing, dan seperti yang diharapkan, dia melihat jejak ekspresi bangga melintas di wajah Zhang Xing. Lin Li, beraninya kamu mencuri barang-barang penatua Song Jia. Melihat Lin Long, para tetua ini memarahinya. 1776. Saya tidak mencurinya sama sekali. Saya belum pernah melihat manual rahasia itu sebelumnya. Seseorang menjebak saya, kata Lin Long, tidak tergerak. Dia telah melihat semuanya, jadi tentu saja dia tidak akan terintimidasi oleh pemandangan seperti itu. Kamu benar-benar pandai berdali. Itu jelas ditemukan di kamarmu. Zhang Xing segera menunjuk ke arah Lin Long. Tuan Balai Zhang, apa yang Anda katakan tidak benar? Seseorang mencoba menjebak saya karena mencuri buku rahasia ini dari penatua Song dan meletakkannya di kamar saya. Faktanya, orang itu mungkin adalah Anda. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu, beraninya kamu memfitnah guru balai ini. Zhang Xing sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak menyangka Lin Long begitu berani mengatakan hal seperti itu. Ini bukan fitnah, tapi Tuan Balai Zhang memang punya motif seperti itu. Lagi pula, Anda curiga hilangnya Zhang Mao ada hubungannya dengan saya, dan Anda adalah sepupu Zhang Mao. Jadi, kemungkinan besar Anda lah yang menjebak saya. Kata Lin Long sambil tersenyum. Apa, Hallmaster Zhang adalah sepupu Zhang Mao? Sebagian besar orang yang hadir terkejut mendengar perkataan Lin Long. Karena masalah ini sangat rahasia, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kamu, kamu memfitnahku. Zhang Xing gemetar karena marah. Bukankah kamu sepupu Zhang Mao? Apakah Anda berani menyangkalnya di depan semua orang? Lin Long tertawa lagi. Aku, Zhang Xing mengatupkan giginya, lalu berkata tanpa daya, benar, aku sepupu Zhang Mao. Bagaimanapun, banyak orang di keluarga Li yang mengetahuinya. Jika dia menyangkalnya, sepertinya dia memiliki hati nurani yang bersalah. Tampaknya memang ada kemungkinan seperti itu. Zhang Xing mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu untuk menjebak Lin Li. Untuk sesaat, semua orang mulai berbisik lagi. Sial, anak ini lidahnya tajam sekali. Untungnya, saya siap. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menghadapinya, pikir Zhang Xing dalam hati. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Keying. Keying seharusnya sudah berdiri sejak lama, tapi dia ragu-ragu karena dia merasa bersalah pada Lin Long. Sekarang dia melihat Zhang Xing memusatkan pandangannya padanya, dia berdiri tanpa daya. Melihat Keying berdiri tanpa alasan, seorang tetua mau tidak mau bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua, ada yang ingin saya katakan, kata Keying. Keying, yang bertekad untuk berusaha sekuat tenaga, menjadi tenang saat ini. Kakak Lin, demi kakakku, aku hanya bisa melakukan ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Keying bergumam dalam hatinya. Apa yang ingin kamu katakan? Seorang penatua bertanya. Saya melihat Lin Li menyelinap ke kamarnya secara diam-diam dengan sebuah buku di tangannya. Itu seharusnya adalah buku panduan rahasia yang dipegang oleh penatua Song, kata Keying. N, kapan kamu melihatnya? Orang tua itu bertanya lagi. Baru sepuluh menit yang lalu, kata Keying. Saat itulah aku mengetahui bahwa buku panduan rahasianya hilang, kata Song Jia segera. Kalau begitu, itu membuktikan bahwa Lin Li lah yang mencuri manual ini, kata dua tetua sambil mengangguk. Keying, kenapa kamu menjebakku? Lin Long memandang Keying dengan dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Keying akan melakukan ini. Apakah dia salah menilai seseorang? Dia sangat bingung. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Aku tidak menjebakmu. Aku hanya meremehkan orang sepertimu. Aku memperlakukanmu seperti saudara, tapi kamu sebenarnya melakukan hal yang licik. Keying berkata dengan keras. Keying biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Li, tapi sekarang tampaknya dia lebih mengutamakan kebenaran daripada keluarga. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Aku tidak memandang rendah orang tercelai yang mengatakan satu hal di depan orang lain dan hal lainnya. Mereka yang mengetahui tentang hubungan antara Lin Long dan Keying mulai berdiskusi seperti ini. Lin Li, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zhang Xing segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjuk Lin Long dan menegurnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena kalian bersekongkol satu sama lain, kata Lin Long dingin. Bersekongkol satu sama lain, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Keying, bagaimana saya bisa mengikatnya? Jika aku benar-benar mempunyai pemikiran dan rencana seperti itu, mengapa aku tidak menemukan seseorang yang lebih mudah untuk diajak berteman? Lin Li, harus ada batasan pada apa yang bisa kamu katakan. Zhang Xing berkata dengan marah. Lin Li, kepala balai Zhang adalah orang yang jujur dan jujur. Bagaimana dia bisa mentolerir fitnahmu? Seseorang segera bersuara setuju. Lin Li, Keying berhubungan baik denganmu, dan dia sudah menuduhmu seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata seorang tetua. Itu benar. Yang lainnya juga menggema. Awalnya, mereka masih merasa masalah ini sedikit aneh, namun karena kesaksian Keying, mereka semua memilih untuk mempercayai Zhang Xing. Baiklah, sekarang saya umumkan bahwa Lin Li akan ditangkap dan dikirim ke penjara bawah tanah. Kami akan menunggu Tuan untuk menanganinya ketika dia kembali. Seorang tetua segera berkata, Tetua ini adalah tetua ketiga di keluarga Li. Penatua agung, penatua kedua, dan tokoh penting lainnya dari keluarga Li tidak hadir, jadi dia tentu saja yang mengambil keputusan akhir. Begitu dia selesai berbicara, dua bisman segera mendatangi Lin Long, menangkapnya dari kedua sisi, dan menyeretnya ke ruang bawah tanah. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga Li yang hadir, jadi Lin Long tidak berani melawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan kedua pria itu menyeretnya ke ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, Lin Long dikurung di ruang bawah tanah. Dia dipasangi belenggu khusus. Dia menyadari bahwa belenggu ini terbuat dari runih khusus, dan dia tidak dapat mengaktifkan ki di tubuhnya untuk menghadapinya. Wanita berkulit putih mungkin akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Lin Long diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja, dia tidak menaruh semua harapannya pada wanita berbaju putih itu. Ia pun berusaha melepaskan belenggu tersebut. Zhang Chaoran, yang berada di antara kerumunan, juga melihat pemandangan ini. Lin Li mungkin tidak ingin mencuri buku rahasia Song Jia. Song Jia dan Zhang Xing pasti berkolusi untuk menjebaknya, tebak Zhang Chaoran. Mengetahui bahwa Lin Long dikirim oleh wanita berkulit putih, dia tentu saja tidak berpikir bahwa Lin Long akan tergoda oleh manual rahasia Song Jia. Bahkan jika dia tergoda, dia tidak akan berani. Dia akan pergi dan memberitahu Nona tentang hal ini dan melihat apa yang akan dia lakukan. Dengan pemikiran ini, dia meninggalkan halaman dan berjalan menuju rumah Te Feng Yue. Segera, dia melihat wanita berpakaian hitam di kamar pribadi. Apa beritanya, Zhang Xing? Wanita berbaju hitam itu bertanya. Nona, Lin Li sepertinya berkolusi dengan Zhang Xing dan Song Jia untuk menjebaknya. Zhang Chaoran segera menceritakan apa yang terjadi. Hem, hal seperti itu benar-benar terjadi. Menarik sekali, wanita berbaju hitam itu tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia melihat ke arah Zhang Chaoran dan berkata, apakah menurutmu Lin Li berperang melawan Zhang Mao dan begitu banyak orang di pegunungan Fei Xue sendirian? Lin Li jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Nona Liang pasti ada di sana saat itu, jadi Zhang Mao dan yang lainnya menghilang begitu saja, kata Zhang Chaoran. Hem, wanita berbaju hitam itu mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, bagaimana dengan ini? Sebarkan berita bahwa Lin Li dikurung di penjara bawah tanah. Cobalah untuk memberitahu Liang Loran sesegera mungkin sehingga dia dapat menyelamatkan Lin Li sesegera mungkin. Nona, apa maksudmu? Zhang Chaoran bertanya dengan ragu. Sederhana sekali, biarkan dia ditolak ketika dia mencoba menyelamatkan Lin Li. Lalu, berpura-pura membantu Lin Li dan gunakan kesempatan ini untuk menghubunginya dan menyelamatkan Lin Li. Saat itu, dia secara alami akan mempercayaimu. Dia mungkin bahkan memberitahumu beberapa rencananya dan bahkan memintamu untuk membantunya memasukkan harta karun itu ke dalam. Jika itu masalahnya, aku tidak hanya bisa mengetahui rencananya, tapi aku juga akan mencegahnya memasukkan harta karun itu ke dalam. Bukankah sesempurna itu? Saat dia mengatakan ini, wanita berbaju hitam memasang ekspresi puas diri di wajahnya. Seolah-olah dia sudah memperhitungkan semuanya. Nona, kamu memang sangat cerdas. Zhang Chaoran, yang memahami manfaatnya, mau tidak mau memujinya. Saya harus mengandalkan Anda untuk melaksanakannya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata wanita berbaju hitam. Nona, jangan khawatir. Bawahan ini tidak akan mengecewakan harapanmu. Zhang Chaoran bersumpah. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu. Begitu dia kembali, dia memikirkan cara agar seseorang menyebarkan berita bahwa Lin Long dikurung di ruang bawah tanah. Karena itu, wanita berbaju putih di kedai teh santai dengan cepat mengetahui berita ini. Apa yang sedang terjadi? Mendengar kabar tersebut, wanita berpakaian putih itu langsung mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Lin Long, dia akan aman di dalam dan dengan cepat memasuki dunia rahasia. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Pada malam hari, dia pertama kali memasuki ruang bawah tanah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika saatnya tiba, dia akan memikirkan cara untuk keluar dari masalah itu. Wanita berbaju putih itu berpikir sendiri. Tentu saja, dia juga bisa menyerah pada Lin Long. Namun, di mana dia bisa menemukan seseorang seperti Lin Long? Jadi, dia secara alami menyerah pada gagasan itu. Pada malam hari, bulan gelap dan angin kencang. Wanita berbaju putih berganti pakaian hitam dan menyelinap ke arah keluarga Li. Tidak lama kemudian, dengan kekuatannya yang kuat, dia tiba di depan penjara bawah tanah keluarga Li tanpa ada yang menyadarinya. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia terus bergerak maju. Segera, dia tiba di pintu masuk ruang bawah tanah. Ada beberapa orang dari keluarga Li yang berjaga di sini. Kekuatan orang-orang ini paling banyak berada di puncak bismen kelas 2. Mengapa dia memperhatikan mereka? Saat dia hendak secara diam-diam menjatuhkan mereka dan memasuki ruang bawah tanah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa jelas ada ahli kegelapan di sampingnya. Apalagi jumlahnya lebih dari satu. Saya telah ditemukan. Dia berpikir dalam hati. Sejak dia ditemukan, sudah sangat sulit untuk masuk dan menyelamatkan Linlong. Ini karena meskipun dia menjatuhkan kedua orang ini, orang lain dari keluarga Li akan datang. Jadi, dia menyerah pada upaya penyelamatan ini. Sosoknya bergerak, dan dia langsung berlari ke arah dia datang. Di saat yang sama, dua sosok hitam di kegelapan segera mengejarnya. Mereka jauh lebih lambat darinya. Ketika dia terbang melewati tembok keluarga Li, mereka masih sangat jauh darinya. Namun, pada saat ini, sosok putih tiba-tiba melesat ke arahnya dari kanan. Awalnya, dia ingin langsung mengirim sosok putih itu terbang dengan serangan telapak tangan. Namun, dia segera berubah pikiran karena dia menemukan bahwa sosok putih itu hanyalah sebuah bola kertas kecil. Itu tidak memiliki kekuatan destruktif. Segera, dia langsung mengambil bola kertas kecil itu. Sekilas, dia dapat melihat bola kertas itu melesat ke arah seorang pria muda yang berdiri di arah datangnya kertas itu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bergegas maju lagi. Pada saat dua sosok hitam di belakangnya sampai di sini, sosoknya sudah menghilang tanpa jejak. Dua sosok hitam yang mengejarnya adalah dua tetua keluarga Li. Ketika mereka menyadari bahwa pihak lain telah menghilang tanpa jejak, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Siapa orang ini? Kekuatannya sepenuhnya di atas kita. Salah satu dari mereka berkata dengan cemberut. Ini bukan hanya di atas kita. Aku khawatir meskipun kita bergabung, kita tidak akan bisa menandinginya. Kata orang lain. Untungnya, Zhang Chaoran mengingatkan kita untuk keluar berpatroli malam ini. Kalau tidak, keluarga Li mungkin mendapat masalah, kata orang pertama. Ya, orang kedua menganggup dan kemudian bertanya dengan ragu, dengan kekuatan orang ini, mengapa dia pergi ke penjara bawah tanah? Apakah ada orang yang layak diselamatkan? Aku tidak tahu. Orang di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Tetua, ada apa? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Itu adalah orang yang baru saja melempar bola kertas. Orang ini tidak lain adalah Zhang Chaoran. Zhang Chaoran, barusan, seorang toko kuat benar-benar menyusup ke dalam keluarga Li. Tampaknya dia ingin menyelamatkan seseorang di penjara. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami sebelumnya. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Salah satu tetua segera berkata. Itu semua karena Tuan Muda Tertua mengingatkanku. Jika tidak, meskipun aku mendengar kabar, aku tidak akan berani memperingatkan kedua tetua dengan statusku. Zhang Chaoran tersenyum. Haha, itu karena Tuan Muda Tertua itu hebat. Kedua tetua itu langsung tertawa. Setelah menarik senyum mereka, salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa, kita harus membicarakan masalah ini dengan para tetua dan mengirim lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk berpatroli. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada kepala keluarga. Ya, orang lain mengangguk. Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Adapun Zhang Chaoran, setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia langsung memanjat tembok dan pergi. Segera, dia sampai di gang terpencil. Begitu dia sampai, dia melihat seorang wanita berbaju hitam berdiri tidak jauh di depannya. Dia mengenakan kerudung. Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, dia tahu bahwa itu adalah wanita yang tadi. Tentu saja, dia tahu itu adalah Liang Loran, meskipun dia belum melihat wajahnya. Alasan mengapa Liang Loran datang ke sini tentu saja karena catatan yang dia tulis, yang menyatakan bahwa dia berharap dapat bertemu dengannya di sini. Siapa kamu? Liang Loran bertanya dengan dingin sambil menatap wajah Zhang Chaoran. Saya hanyalah org level 3 dari keluarga Li, kata Zhang Chaoran. Sepertinya kamu sudah tahu sebelumnya bahwa aku akan memasuki keluarga Li. Liang Loran tiba-tiba memancarkan aura pembunuh. Aura pembunuh itu begitu dingin sehingga Zhang Chaoran menggigil. Kekuatannya terlalu kuat. Zhang Chaoran berpikir sendiri dengan ekspresi ngeri. Nona, Anda salah paham. Saya hanya menebak-nebak, kata Zhang Chaoran buru-buru. Menebak, bagaimana kamu bisa menebak seperti itu? Liang Loran bertanya. Zhang Chaoran tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, jika aku tidak salah, kamu di sini demi Lin Li, kan? Ya, Liang Loran menjawab. Di saat yang sama, aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Situasi seperti itu membuat Zhang Chaoran berkeringat dingin. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia mungkin akan dipenggal pada saat berikutnya. 1777 Zhang Chaoran buru-buru berkata, saya pernah melihat Lin Li bertarung, dan saya merasa dia jelas bukan orang biasa. Dia pasti punya teman yang lebih kuat darinya. Kali ini, dia dalam masalah, dan seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkan. Dia. Tidak bisakah dia pergi dan menyelamatkan orang lain? Liang Loran mengerutkan kening. Sejauh yang saya tahu, orang-orang yang dikurung di dalam tidak memiliki latar belakang yang kuat. Seseorang muncul segera setelah Lin Li dikurung. Tentu saja, mereka ada di sini untuk menyelamatkannya, kata Zhang Chaoran. Oh, apa hubungannya ini denganmu? Liang Loran memandang Zhang Chaoran dan bertanya. Saya lebih optimis terhadap Lin Li, dan merasa bahwa dia pasti akan menjadi ork yang kuat di keluarga Li. Karena itu, saya ingin mengikatnya untuk bekerja pada Tuan Mudali. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Terjadi pada saat kritis ini. Zhang Chaoran pura-pura menghela nafas. Menurut apa yang kamu katakan, kamu bekerja untuk Tuan Li dari keluarga Li? Liang Loran bertanya. Ya. Karena kamu sangat mengkhawatirkan Lin Li, kamu dapat meminta guru Li dari keluarga Li untuk melepaskan Lin Li secara langsung, kata Liang Loran sambil menatapnya. Nona, saya punya ide seperti itu. Namun, karena situasi khusus, saya rasa saya perlu waktu. Lagipula, jika saya melepaskan pencuri secara langsung, tidak ada yang akan setuju, kata Zhang Chaoran. Oke, Liang Loran mengangguk. Dia secara alami tahu mengapa Lin Long dikurung. Setelah jeda singkat, dia bertanya, jika itu masalahnya, pergilah dan lakukan. Mengapa kamu menunggu ku di dinding? Tentu saja, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Bagaimanapun, keamanan keluarga Li sangat ketat selama periode ini. Anda baru saja melihatnya. Dua orang tua mengetahui keberadaan Anda secara langsung. Berbicara tentang ini, Zhang Chaoran tersenyum pahit. Namun, menurutku aku sedang usil. Dengan kekuatanmu, kedua tetua itu tidak bisa menghentikanmu sama sekali. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Liang Loran lagi dan berkata, sebenarnya, saya punya ide lain. Saya ingin meminta Anda masuk ke dalam keluarga Li untuk membantu guru Li. Dengan bantuan Anda, kekuatan guru Li tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu? Liang Loran bertanya. Saya tidak tahu apakah nona muda itu punya niat lain, tapi itu bukan sesuatu yang bisa saya khawatirkan. Saya hanya perlu membawa orang kuat seperti nona muda itu ketuan muda tertua, kata Zhang Chaoran. Sungguh, tapi izinkan aku memberitahumu, aku tidak ingin masuk ke dalam keluarga Li. Adapun alasannya, aku tidak akan memberitahumu. Sedangkan untuk saudaraku Lin Li, aku hanya ingin dia pergi ke keluarga Li untuk latihan, kata Liang Loran. Jika Lin Long mengetahui bahwa Lin Loran adalah adik laki-laki Liang Loran, bagaimana reaksinya? Begitukah? Sayang sekali, kata Zhang Chaoran dengan ekspresi kecewa. Kamu bilang kamu bisa menyelamatkan Lin Li. Apa yang akan kamu lakukan? Liang Loran bertanya. Ini, saya harus kembali dan berdiskusi dengan tuan muda. Tapi jangan khawatir, dengan kekuatan tuan muda, dia akan menyelamatkan Lin Li. Ini hanya masalah waktu saja, kata Zhang Chaoran. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Jika kamu bisa menyelamatkan Lin Li, aku akan sangat berterima kasih, kata Liang Loran. Haha, nona muda, jangan mengatakan hal seperti itu. Selama Lin Li bersedia bekerja untuk tuan muda, Baiklah, nona muda, saya permisi dulu. Zhang Chaoran berkata sambil berbalik dan pergi. Setelah dia jauh, dia menghela nafas lega. Jika Liang Loran mencurigainya sekarang, dia pasti sudah mati. Karena sudah larut malam, dia tidak segera pergi menemui tuan muda setelah dia kembali. Dia menunggu sampai hari berikutnya untuk menemui tuan muda Li Qianjing. Zhang Chaoran, ada apa? Li Qianjing langsung bertanya ketika dia melihat Zhang Chaoran mencarinya. Li Qianjing bertubuh tinggi dan kekar dengan janggut lebat. Dia terlihat seperti pria besar, tapi nyatanya, dia sangat teliti. Li Qianjing sangat menghargai Zhang Chaoran karena Zhang Chaoran masih muda dan berkuasa. Selain itu, dia juga sangat pintar. Tuan muda, sesuatu terjadi kemarin, Zhang Chaoran memberitahu Li Qianjing apa yang terjadi kemarin. Mengapa kamu memberitahuku ini? Li Qianjing bingung. Baginya, ini hanyalah masalah kecil. Tuan muda, sebenarnya saya menaruh harapan besar pada Lin Li. Saya pikir dia memiliki banyak potensi, jadi saya ingin menariknya ke bawah Tuan muda Li, kata Zhang Chaoran. Karena kamu bilang itu tidak buruk, maka itu seharusnya bagus. Li Qianjing mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan. Tapi, kamu ingin aku melepaskan pencuri yang mencuri milik orang lain. Jika dia benar-benar melakukan itu, reputasinya sebagai Tuan muda pasti akan ternoda. Tuan muda, sebenarnya, menurutku Lin Li di jebak, Zhang Chaoran segera memberitahunya tentang konflik antara Lin Long dan Zhang Mao, serta hubungan antara Zhang Mao dan Zhang Xing. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Zhang Chaoran, Li Qianjing menjadi tertarik. Setelah jeda singkat, dia berkata, tidak baik melepaskan Lin Li hanya karena tebakan seperti itu. Tuan muda, jangan khawatir. Serahkan masalah ini kepada saya. Saya pasti akan mencari tahu kebenarannya. Ketika saatnya tiba, kita akan bisa menyelamatkannya. Jika kita benar-benar menyelamatkannya, dia secara alami akan mengikuti Tuan muda dengan sepenuh hati dan bekerja untukmu. Kata Zhang Chaoran. Itu bagus. Silakan lakukan masalah ini. Jika ada masalah, kamu bisa mencariku langsung. Li Qianjing segera berkata. Ya, setelah menjawab, Zhang Chaoran mundur. Setelah keluar, ia langsung menuju kediaman para pendatang baru tersebut. Ketika dia pergi ke sudut yang gelap, sesosok muncul. Bagaimana situasinya sekarang? Zhang Chaoran bertanya. Orang ini diatur olehnya untuk memantau Keying. Karena dia dapat melihat bahwa terobosannya adalah Keying, dia membuat pengaturan ini. Orang ini sebenarnya adalah bawahan Tuan muda Li Qianjing. Karena status khusus Zhang Chaoran, dia dapat memerintahkannya melakukan sesuatu. Keying tinggal di kamarnya, kata orang itu. Ya, Zhang Chaoran menganggup, lalu melanjutkan, kalau begitu terus awasi dia. Jika ada gerakan apapun, segera cari saya. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Saat langit cerah, terdengar ketukan di pintunya. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah orang yang diatur untuk mengawasi Keying. Begitu dia membuka pintu, orang itu berkata, ada gerakan dari Keying. Dia baru saja keluar dari halaman. Mata Zhang Chaoran berbinar, dan dia segera berkata, oh, ikuti dia. Setelah mengatakan itu, dia keluar bersama orang itu. Segera, mereka berdua melihat Keying di luar halaman. Keduanya tidak langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menunggu Keying datang ke tempat terpencil sebelum mengambil tindakan. Begitu Keying tiba, mereka berdua menghalangi jalannya, satu di depan dan satu lagi di belakang. 1778. Saudara Zhang, apa yang kamu lakukan? Keying bertanya dengan heran saat dia melihat Zhang Chaoran dan Song Qianjing menghentikannya. Keying, kamu mau kemana? Zhang Chaoran bertanya dengan tenang. Keying panik saat mendengar kata-kata Zhang Chaoran, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku hanya, pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan. Saya tidak percaya Anda akan keluar jalan-jalan pagi-pagi sekali. Wajah Zhang Chaoran menjadi gelap. Saudara Zhang, itu benar. Benar-benar, Keying, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Saya sudah tahu bahwa Anda menjebak Linli, kata Zhang Chaoran. Saudara Zhang, tidak ada hal seperti itu. Mengingat hubunganku dengan Linli, mengapa aku menjebaknya jika itu tidak benar? Keying berkata dengan cemas. Haha, Keying, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku hanya bisa membawamu ke Tuan Muda. Aku yakin dengan kemampuannya, dia pasti akan membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Zhang Chaoran berkata dengan dingin. Keying berkeringat dingin saat mendengar kata-kata Zhang Chaoran. Lakukan, Zhang Chaoran tiba-tiba berkata kepada orang di belakangnya. Tepat ketika orang itu hendak mengulurkan tangan untuk meraih Keying, Keying tiba-tiba berkata, akan kuberitahukan padamu. Keying berpikir bahwa dia bukan tandingan kedua orang ini. Begitu dia dibawa ke Tuan Muda Liki Anjing, akan semakin mustahil baginya untuk merahasiakannya. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Liki Anjing bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, dia sebaiknya mengaku sekarang. Oke, Zhang Chaoran mendengus dan memberi isyarat agar orang di belakang Keying berhenti. Lalu, dia berkata, Sejujurnya, Jika kamu tidak salah, aku akan membantumu. Keying segera berkata tanpa daya, Sebenarnya, Penatua Song Jia dan Guru Balai Sang Sing memaksa saya melakukan ini. Oh, bagaimana mereka memaksamu? Mata Zhang Chaoran langsung berbinar saat mendengar kata-kata Keying. Mereka menangkap adik laki-laki saya dan menggunakannya untuk mengancam saya. Jika saya tidak mendengarkan mereka, mereka akan membunuh saudara laki-laki saya. Saya tidak punya pilihan selain mendengarkan mereka dan menjebak Linli. Sebenarnya, saya tidak melihat Linli membawa apa saja ke dalam kamarnya, kata Keying jujur. Seperti yang kuharapkan, Zhang Chaoran menganggup dan berkata, Lalu, kemana kamu akan pergi sekarang? Mereka membawa saudara laki-laki saya ke luar kota. Mereka mengatakan akan mengembalikannya kepada saya di sana. Itu sebabnya saya keluar pagi-pagi sekali, kata Keying. Apakah begitu? Setelah berpikir sejenak, Zhang Chaoran berkata kepada orang di depannya, kamu tinggal di sini bersama Keying, saya akan segera kembali. Dengan itu, dia kembali ke keluarga Li dan bertemu dengan Liki Anjing. Ada apa pagi-pagi begini? Liki Anjing mengerutkan kening. Tuan, seperti ini, saya telah menemukan buktinya. Kepala balai Zhang Xing dan Penatua Song Ji bekerja sama untuk menjebak Linli, kata Zhang Chaoran. Tidak masuk akal, jejak kemarahan tanpa sadar muncul di wajah Liki Anjing. Dia adalah tuan muda dari keluarga Li. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang merusak keluarga Li? Tuan, inti masalahnya adalah pendatang baru bernama Keying. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Linli, Zhang Chaoran segera memberitahu Liki Anjing tentang Keying yang diancam oleh Zhang Xing dan Song Jia. Dia juga mengatakan bahwa Keying akan pergi keluar kota dan mungkin mendapatkan kembali saudaranya dari Zhang Xing dan Song Jia. Karena kamu datang untuk mencariku, apakah itu berarti kamu ingin aku membawa beberapa orang untuk melihatnya? Liki Anjing bertanya. Ya, Tuan, bagaimanapun, Song Jia dan Zhang Xing masing-masing adalah tetua dan ketua olah. Status mereka lebih tinggi dari saya. Hanya jika Anda membawa beberapa orang dan menangkap mereka di tempat, mereka akan terdiam, kata Zhang Chaoran. Baiklah, kalau begitu aku akan segera membawa beberapa orang. Liki Anjing mengangguk. Segera, dia menemukan tiga tetua, salah satunya adalah tetua ketiga kemarin. Setelah itu, mereka segera meninggalkan keluarga Li. Saat ini, Zhang Chaoran meminta Keying berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan pergi ke luar kota untuk menjemput saudaranya. Adapun mereka, mereka secara alami mengikuti Keying dengan cermat. Keying secara alami melihat Liki Anjing dan yang lainnya, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya berharap Liki Anjing dan yang lainnya bisa menyelamatkan saudaranya dengan selamat. Tidak lama kemudian, Keying sampai ditumpukan batu di luar kota. Ini adalah tempat di mana Zhang Xing mengatur untuk menyerahkan saudaranya kepadanya. Setelah berjalan beberapa saat, Keying melihat seseorang. Orang ini adalah orang yang mengikuti Zhang Xing dan Song Jia. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu pada Keying, orang itu berbalik dan berjalan ke depan. Sahabatku, bolehkah aku segera bertemu dengan adikku? Keying bertanya dengan cemas sambil berjalan. Jangan khawatir, kamu akan segera bertemu dengan kakakmu. Jangan khawatir, kata orang itu dengan dingin. Setelah mengikutinya beberapa saat, Keying melihat saudaranya di bawah batu besar. Selain kakaknya, ada juga Zhang Xing dan Song Jia. Keduanya muncul di sini pada saat yang sama mengejutkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya akan melihat satu dari mereka paling banyak. Melihat mereka berdua, Keying menyapa dengan hormat. Salam, Elder Song, Hall Master Sang. Mem, Zhang Xing menganggup dan berkata, Keying, kamu melakukannya dengan baik. Dia berpikir jika bukan karena Keying kemarin, dia akan digigit oleh Linlong. Saat ini, dia secara alami memuji Keying. Hall Master Sang, inilah yang harus saya lakukan. Keying menjawab, lalu menatap saudaranya dan berkata, Elder Song, Hall Master Sang, karena saya melakukannya, bisakah Anda melepaskan saudara saya? Tentu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu dan saudaramu mati tanpa mayat utuh. Zhang Xing berkata dengan dingin. Ingat ini, Song Jia juga berkata, Elder Song, Hall Master Sang, jangan khawatir. Bahkan jika Anda memberi saya seratus nyali, saya tidak akan berani melakukan ini, kata Keying buru-buru. Mem, baiklah, Zhang Xing mengangguk. Padahal, sesuai niat awalnya, dia ingin membunuh Keying secara langsung. Namun, dia berpikir akan mencurigakan jika Keying meninggal saat ini, jadi dia tidak melakukannya. Kalau tidak, Keying pasti sudah mati sekarang. Aku akan membiarkannya hidup beberapa hari lagi dan mencari kesempatan untuk membunuhnya saat dia memasuki pegunungan salju yang melonjak lagi. Zhang Xing berpikir sendiri, Baiklah, bawa adikmu pergi. Setelah mengatakan itu, Zhang Xing melambaikan tangannya, dan orang yang datang bersama Keying segera mendorong saudara laki-laki Keying. Setelah beberapa kali tersandung, saudara laki-laki Keying akhirnya sampai di depan Keying. Melihat saudara laki-lakinya di depannya, saudara laki-laki Keying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saudara laki-laki. Saudaraku, jangan khawatir, ke depannya akan baik-baik saja, kata Keying. Siapa yang kamu bawa? Saat ini, Zhang Xing tiba-tiba berteriak. Wus, wus, wus. Saat dia berbicara, sebuah suara terdengar. Kemudian, tujuh hingga delapan sosok mengelilingi mereka. Melihat orang-orang ini, wajah Zhang Xing dan Song Jia tidak bisa tidak berubah karena orang-orang ini adalah Liki Anjing dan orang lain yang mengikuti di belakang Keying. Zhang Xing, Song Jia, kalian berdua benar-benar berani. Kalian benar-benar melakukan hal seperti itu di belakang keluar gali. Tetua ketiga berteriak sambil menunjuk ke arah Song Jia dan Zhang Xing. Tuan muda tertua, pena tua ketiga. Kami, kami tidak melakukan apapun. Wajah Zhang Xing memucat saat dia buru-buru berdebat. Ya, kami tidak melakukan kesalahan apapun terhadap keluarga Li, kata Song Jia buru-buru. Bahkan saat ini, kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Wajah Liki Anjing menjadi gelap. Tuan muda sulung telah mendengar kata-kata Anda. Meskipun dia tidak mendengar Anda membicarakan masalah kemarin, kami tidak bodoh. Kami sudah tahu bahwa Anda dan Keying menjebak Lin Li. Tetua ketiga berkata dengan tegas. Ini, mendengar kata-kata Liki Anjing dan Tetua ketiga, Song Jia dan Zhang Xing berkeringat dingin. Apa, kamu masih ingin terus berdalih? Liki Anjing tiba-tiba meninggikan suaranya. Melihat ekspresi Liki Anjing, Song Jia dan Zhang Xing tidak berani berdalih. Mereka buru-buru berlutut dan berkata, Tuan muda tertua, kami salah. Bahwa mereka pergi, Liki Anjing melambaikan tangannya. Sebelum dia selesai berbicara, keempat bisman sudah berjalan ke sisi Song Jia dan Zhang Xing dan menahan mereka. Tuan muda tertua, karena saudara kandung saya dikekang oleh mereka, saya hanya bisa mendengarkan perintah mereka. Saya berharap Tuan muda tertua dapat memaafkan saya, Keying buru-buru berkata. Mem, Liki Anjing menoleh ke arah Keying dan mengangguk. Lalu, dia berkata, meski kamu terpaksa melakukan ini, kamu juga bertanggung jawab. Jadi, kamu tetap harus di penjara. Bagaimana kalau begini, aku akan mengurungmu selama setengah bulan dan membiarkanmu merenungkan dirimu sendiri. Keying tidak bisa menahan nafas lega. Dia segera berkata, terima kasih, Tuan muda sulung. Kelompok tersebut segera kembali ke keluarga Li, dan kejadian tersebut segera menyebar ke seluruh keluarga Li. Mendengar bahwa Zhang Xing berkolusi dengan Song Jia dan Keying untuk menjebak Linlong, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Zhang Xing akan melakukan hal seperti itu hanya demi Linlong. Ketika semua orang mengetahui hal ini, Song Jia, Zhang Xing, dan yang lainnya dikurung di ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, Li Qian Jing, Zhang Chaoran, dan yang lainnya juga masuk ke ruang bawah tanah dan tiba di depan sel Linlong. Begitu dia tiba, tetua ketiga berkata kepada Linlong, Lin Li, cepat sapa Tuan Muda Sulung. Apakah orang ini adalah Tuan Muda Tertua? Kenapa dia datang menemuiku? Linlong sangat bingung. Karena Song Jia, Zhang Xing, dan yang lainnya dikurung di sisi lain, dia tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun dia bingung, Linlong tetap menyapa mereka dengan hormat, Salam, Tuan Muda Tertua, Pena Tua Ketiga. Lin Li, tahukah kamu bahwa Tuan Muda Sulung secara pribadi menyelamatkanmu? Song Jia, Zhang Xing, dan yang lainnya sekarang dikurung di ruang bawah tanah. Kata tetua ketiga lagi. Apa, Song Jia dan Zhang Xing sudah dikurung di penjara bawah tanah? Tuan Muda Sulung secara pribadi menyelamatkan mereka. Tentu saja, Linlong terkejut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia buru-buru berkata, Terima kasih, Tuan Muda Sulung. Kamu harus berterima kasih kepada Zhang Chaoran untuk masalah ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bergerak dan kamu masih akan dikurung di penjara bawah tanah. Baiklah, itu saja. Kata Li Qian Jing. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Tetua ketiga dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya Zhang Chaoran dan dua penjaga penjara yang tidak pergi. Terima kasih, Saudara Zhang, kata Linlong dengan hormat. Linlong berkata dengan hormat. Dia tentu saja sangat bingung, bertanya-tanya mengapa Zhang Chaoran mau membantunya. Linli, mari kita bicarakan hal ini di luar. Sekarang, ayo bebaskan kamu, kata Zhang Chaoran kepada dua penjaga penjara. Biarkan dia keluar. Ya, keduanya menjawab serempak. Kemudian, mereka membuka sel dan melepaskan belenggu Linlong. Melihat belenggu di tangan dan kakinya dilepas, Linlong menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, dia secara alami telah melakukan penelitian. Meskipun dia memiliki beberapa wawasan, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan mampu melepaskan belenggu tersebut. Baiklah, ayo keluar. Setelah mengatakan itu, Zhang Chaoran keluar. Adapun Linlong, dia mengikuti di belakangnya. Dengan sangat cepat, mereka berdua tiba di ruangan yang sunyi. Linli, ayo duduk dan bicara, kata Zhang Chaoran sambil tersenyum setelah membiarkan Linlong duduk. Setelah duduk, Linlong langsung ke pokok permasalahan. Saudara Zhang, mengapa kamu membantuku? Aku tidak mengenalmu. Mungkinkah orang ini adalah bawahan wanita berbaju putih? Linlong menebak. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menebak mengapa Zhang Chaoran mau membantunya. Sebenarnya saya membantu Anda karena saya melihat potensi Anda, kata Zhang Chaoran sambil tersenyum. Potensiku, Linlong bingung. Saya melihat Anda beraksi sebelumnya dan merasa bahwa Anda pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di keluarga Li di masa depan. Anda bahkan mungkin mencapai tingkat seorang penatua. Itukah sebabnya saya memutuskan untuk membantu Anda. Zhang Chaoran berkata sambil tersenyum. Apakah itu semuanya? Tentu saja tidak. Saya ingin Anda menjadi bawahan Tuan Muda Tertua dan bekerja untuknya di masa depan. Karena itulah Tuan Muda Tertua melangkah maju, kata Zhang Chaoran. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tentu saja, Anda bisa menolaknya. Karena keadaan sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menolaknya? Linlong berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa jika dia menolaknya, kemungkinan besar dia akan membalas dendam pada Zhang Chaoran. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Lagi pula, menjadi bawahan Tuan Muda Sulung bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, dia tidak perlu mendengarkan perintah Zhang Chaoran setelah memasuki alam mistik. Melihat Linlong sepertinya sedang berpikir, Zhang Chaoran berkata, sebenarnya, aku pernah melihat adikmu. Saudari, Linlong sedikit bingung. Kemudian, dia menyadari bahwa Zhang Chaoran mengacu pada wanita berkulit putih. Dia langsung berkata, oh, terus kenapa? Dia ingin menyelamatkanmu sebelumnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi karena keamanan keluarga Li sangat ketat. Setelah itu, aku melihatnya dan berjanji untuk menyelamatkanmu. Pada titik ini, Zhang Chaoran tersenyum lagi dan berkata, aku benar-benar iri padamu karena memiliki saudara perempuan yang begitu kuat. Oh, lalu apa yang dia katakan? Linlong bertanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Linli, kamu bisa bertanya padanya. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan membuatmu terburu-buru. Aku akan memberimu waktu, kata Zhang Chaoran. Baiklah, aku akan memberimu jawaban setelah aku bertanya pada adikku, kata Linlong sambil mengangguk. Baiklah, Zhang Chaoran mengangguk. Setelah itu, Linlong meninggalkan tempat itu. Kemudian, dia keluar dari keluarga Li dan menuju ke rumah minum teh santai. Segera, dia melihat wanita berpakaian putih di kamar pribadi sebelumnya. Em, kamu keluar. Melihat Linlong muncul, wanita berwajah putih itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Zhang Chaoran dan Tuan Muda sulung keluarga Li lah yang membantuku. Mereka ingin aku menjadi bawahan mereka. Nona, bagaimana menurutmu? Linlong berkata langsung, 1779. Karena dia sudah membantumu, kamu harus bergabung dengannya. Namun, kamu harus berhati-hati. Aku merasa Zhang Chaoran bukan orang biasa, kata wanita berbaju putih itu. Saya mengerti. Linlong mengangguk. Setelah itu, dia pergi dan kembali ke keluarga Li. Setelah kembali ke keluarga Li, dia pergi mencari Zhang Chaoran. Linli, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Zhang Chaoran bertanya sambil tersenyum saat melihat Linlong mencarinya. Saya bersedia menjadi bawahan Tuan Muda, kata Linlong lugas. Bagus. Zhang Chaoran mengangguk dan melanjutkan, saya akan memberitahu Tuan Muda nanti. Anda tidak perlu bertemu dengannya. Terima kasih, Saudara Zhang, kata Linlong. Karena Anda telah menjadi bawahan Tuan Muda, Anda dapat mengikuti kami ke pegunungan salju yang melonjak untuk berburu binatang buas, kata Zhang Chaoran. Saudara Zhang, saya lebih suka berburu binatang sendirian. Linlong menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Zhang Chaoran tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Karena itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku. Dia secara alami bingung, tetapi setelah berpikir bahwa Liang Loran mungkin mengikuti Linlong, dia merasa lega. Keesokan harinya, Linlong menuju ke pegunungan salju yang melonjak sendirian. Alasan mengapa dia datang adalah untuk menyelidiki medan pegunungan salju yang melonjak. Bagaimanapun, dunia rahasianya ada di pegunungan salju yang melonjak. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah dia bisa menemukan binatang dengan garis keturunan bawaan. Meskipun ada kemungkinan, dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya. Segera, dia tiba di pegunungan salju yang melonjak. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu tinggal di pinggiran. Jadi, dia langsung masuk. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Li dan beberapa orang yang mengenakan seragam dari tiga vaksi lainnya di kota utara. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia dengan mudah menghindarinya dan terus maju. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit orang yang dia temui. Pada akhirnya, dia tidak bertemu siapapun selama dua jam. Dia seharusnya memasuki bagian yang lebih dalam dari pegunungan salju yang melonjak. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari depan. Sepertinya jumlah orangnya cukup banyak. Sepertinya sekelompok ahli. Ayo pergi dan lihat. Dengan pemikiran ini, Linlong segera menuju ke arah itu. Tak lama kemudian, dia melihat tujuh atau delapan orang. Orang-orang ini semuanya berada di atas lapisan ketujuh dari lapisan ketiga, dan salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua sederhana yang sebenarnya adalah Beastmaster lapisan keempat. Orang yang memimpin bukanlah lelaki tua itu, melainkan seorang lelaki muda yang tampak berusia dua puluhan dengan ekspresi arogan di wajahnya. Pemuda ini memiliki kekuatan Beastmaster peringkat tiga puncak. Mengingat usia dan kekuatannya, dia seharusnya menjadi jenius dari suatu faksi, pikir Lin Long dalam hati. Tepat pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari sebelah kanan sekelompok orang ini. Segera, seorang pria parubaya berseragam keluarga Li muncul di depan orang-orang ini. Orang ini ternyata adalah ketua aola keluarga Li. Melihat orang-orang di depannya ini, kepala balai keluarga Li terkejut. Dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, bukankah kamu yang ding dari keluarga Yang? Mengapa seseorang dari keluarga Yang muncul di sini? Mungkinkah keluarga yang sama dengan keluarga Li, cabang keluarga Yang dari sekte besar yang sama. Lin Long terkejut. Karena tempat ini tidak berada dalam pengaruh keluarga Yang, keluarga yang tidak diizinkan datang ke sini. Inilah sebabnya kepala balai keluarga Li sangat terkejut. Haha, Hallmaster Huang, jangan kaget. Kami baru saja lewat. Kami akan segera pergi. Pria parubaya bernama Yang Ding tertawa. Meskipun dia mengatakan itu, yang lain diam-diam telah mengepung aola Master Huang keluarga Li. Apa artinya ini? Melihat orang-orang ini mengelilinginya, ekspresi Hallmaster Huang berubah. Tidak banyak, kami hanya membunuh orang agar mereka diam. Kata pemuda sombong itu dengan senyuman aneh di wajahnya. Ah, aku ingat sekarang, kamu adalah tuan muda kesembilan keluarga Yang, Yang Jiu. Melihat pemuda ini, Hallmaster Huang tiba-tiba berseru. Cek-cek, kamu benar-benar mengenaliku. Semakin banyak alasan untuk membunuhmu. Yang Jiu berkata sambil tersenyum sinis. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitar Hallmaster Huang tiba-tiba bergerak. Mereka menyerang Hallmaster Huang dengan telapak tangan mereka. Hallmaster Huang, yang memiliki ekspresi terkejut, melambaikan pedang panjang di tangannya dan menyapukannya ke arah orang-orang ini. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan orang-orang ini sendirian? Ketika energinya mengenai, dia langsung terlempar ke tanah, dan pedang panjang di tangannya terbang keluar. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat kakinya dan menginjaknya. Tuan muda kesembilan, pada saat ini, orang itu mengangkat kepalanya dan menatap Yang Jiu. Bunuh dia, Yang Jiu berkata tanpa ragu-ragu. Tuan muda kesembilan, tolong selamatkan hidupku. Mendengar itu, Hallmaster Huang buru-buru memohon belas kasihan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, orang yang menginjaknya sudah menginjaknya lagi. Ah! Setelah jeritan yang membekukan darah, Hallmaster Huang segera menghembuskan nafas terakhirnya. Baiklah, lanjutkan mencari roh rubah ekor tiga. Yang Jiu melihat yang lain dan memesan. Rubah roh ekor tiga, mendengar kata-kata itu, mata Linlong langsung berbinar. Rubah roh ekor tiga adalah binatang buas dengan bakat binatang buas tingkat menengah. Meskipun dia sudah memiliki dua talenta binatang buas tingkat menengah, dia tidak keberatan memiliki satu lagi. Ini karena jika dia mendapatkan bakat binatang buas rubah ekor tiga, teknik tubuhnya akan lebih lincah dan kecepatannya akan lebih cepat. Ikuti orang-orang ini dan lihat apakah ada cara untuk merebut roh rubah ekor tiga dari tangan mereka. Linlong segera membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya. Begitu saja, Linlong mengikuti di belakang orang-orang ini. Meskipun ada monster tingkat empat di antara orang-orang ini, dengan kemampuan catatan dan tian untuk menyembunyikan auranya dan kehendak ilahi yang kuat, dia masih bisa mengikuti di belakang orang-orang ini tanpa bahaya apapun. Setelah mengikuti beberapa saat, orang-orang ini bertemu dengan ular piton raksasa berkepala bunga. Ular piton raksasa ini sepertinya memiliki kekuatan monster tingkat ketiga di puncaknya. Secara umum, ketika bertemu dengan orang-orang ini, ular piton raksasa berkepala bunga ini harus langsung berlari ke arah mereka. Namun, yang membuatnya bingung adalah ular piton raksasa berkepala bunga ini berbalik dan langsung pergi. Orang tua yang tidak mencolok dengan kekuatan binatang tingkat empat berseru dengan suara rendah, cepat, ikuti. Penatuasin, mengapa demikian? Yang Jiu bertanya dengan ragu. Alasan ular piton raksasa berkepala bunga ini berbalik dan lari bukan karena kita, tapi karena mencium aura rubah roh ekor tiga. Rubah roh ekor tiga adalah musuh bebuyutannya, jadi ia berbalik dan lari. Namun, rubah roh ekor tiga tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama kita mengikutinya dengan cermat dan tidak bertindak gegabuh, kita pasti akan menunggu rubah roh ekor tiga muncul. Kata Penatuasin. Itu hebat. Mendengar itu, mata yang Jiu berbinar secara alami. Dia segera memerintahkan semua orang untuk mengikuti ular piton raksasa berkepala bunga itu dari dekat. Karena takut memperingatkan ular tersebut, mereka tidak berani mengikuti terlalu dekat dan menjaga jarak tertentu. Adapun Linlong, dia secara alami mengikuti di belakang mereka. Setelah beberapa saat, ular piton raksasa berkepala bunga yang sedang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Linlong melihat ke depannya dan matanya langsung berbinar. Ini karena yang berdiri di depannya adalah musuh alaminya, rubah roh ekor tiga. Selain tiga ekornya yang panjang, rubah roh ekor tiga ini tidak jauh berbeda dengan rubah biasa. Saat ini, Yang Jiu dan yang lainnya juga berhenti. Mereka semua dengan hati-hati bersembunyi di balik pepohonan karena takut memperingatkan dua binatang buas di depan mereka. Rubah roh ekor tiga dan ular piton raksasa berkepala bunga hanya saling berhadapan beberapa saat sebelum rubah roh ekor tiga mulai bergerak. Ia langsung menerkam ke arah ular piton raksasa berkepala bunga. Ekor ular piton raksasa berkepala bunga menyapu langsung ke arah rubah roh ekor tiga. Sapuan ini begitu kuat sehingga jika binatang kelas tiga biasa tersapu olehnya, ia pasti akan mati. Namun, roh rubah ekor tiga sangat lincah. Ia melompat ringan dan langsung menghindari serangan fatal ular piton raksasa berkepala bunga itu. Kemudian langsung menggigit tubuh ular piton raksasa tersebut. Ular piton raksasa berkepala bunga berguling-guling di tanah kesakitan. Ayunan ini benar-benar melemparkan roh rubah ekor tiga menjauh. Setelah itu, ia terus mengayunkan ekornya ke arah rubah roh ekor tiga. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rubah roh ekor tiga yang memiliki teknik gerakan yang sangat luar biasa. Setelah beberapa kali menghindar berturut-turut, rubah roh ekor tiga sekali lagi menggigit tubuh ular piton raksasa berkepala bunga. Kali ini, ia menggigit titik vital ular piton raksasa tersebut. Setelah titik vitalnya digigit, kekuatan bertarung ular piton raksasa berkepala bunga jelas berkurang. Namun, ia masih dengan putus asa membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit roh rubah ekor tiga. Yang mengejutkan Linlong adalah roh rubah ekor tiga tidak menghindar. Sebaliknya, ia langsung membiarkan ular piton raksasa berkepala bunga itu menggigitnya dengan erat. Pada saat ini, Linlong dapat melihat mengapa rubah roh ekor tiga tidak menghindar. Pasalnya, gigitan ular piton raksasa berkepala bunga tersebut tidak memiliki kekuatan yang besar sama sekali. Setelah berjuang beberapa saat, ular piton raksasa berkepala bunga itu benar-benar kehilangan kekuatannya. Pada saat ini, roh rubah ekor tiga mulai melahap dirinya sendiri. Pergi. Pada saat ini, di bawah komando yang jiu, tujuh hingga delapan orang segera mengepung rubah roh ekor tiga. Rubah roh ekor tiga tidak menyangka akan dikepung dan tertegun sejenak. Namun, itu hanya tertegun sesaat. Pada saat berikutnya, ia dengan ganas melarikan diri ke arah tertentu. Arah larinya adalah ke arah di mana tujuh hingga delapan orang lebih lemah. Sobat baik, makanlah telapak tanganku. Bisman yang menjaga arah itu segera menamparkan telapak tangannya ke arah rubah roh ekor tiga. Bam! Energi palem menghantam tanah dan serpihan batu beterbangan kemana-mana. Di saat yang sama, sesosok tubuh berwarna coklat tiba-tiba berlari keluar dari sisinya. Jelas sekali, karena teknik gerakan rubah roh ekor tiga yang luar biasa, serangan telapak tangannya tidak mengenai rubah roh ekor tiga sama sekali. Namun, pada saat rubah roh ekor tiga berlari keluar, energi telapak tangan yang diluncurkan kemudian mengenai tubuh rubah roh ekor tiga. Meskipun teknik gerakan rubah roh ekor tiga luar biasa, ia masih terkena energi telapak tangan. Dengan bunyi gedebuk, rubah roh ekor tiga langsung terlempar terbang. Namun, serangan telapak tangan ini tidak secara langsung membunuh atau membuat pingsan roh rubah ekor tiga. Pada saat berikutnya, tiba-tiba ia memantul dan terus berlari ke depan. Ia terluka, cepat kejar. Orang tua itu berteriak keras dan memimpin untuk mengejarnya. Yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Adapun Linlong, dia secara alami mengikuti di belakang orang-orang ini. Pada saat ini, dia senang roh rubah ekor tiga dapat melarikan diri. Kalau tidak, jika dia terkena stun barusan, dia pasti akan dijatuhkan oleh orang-orang ini. Rencananya untuk memancing di perairan yang bermasalah tentu saja akan sia-sia. 1780 Apa yang membuat Yang Jiudan yang lainnya tertekan adalah mereka tidak dapat menemukan roh rubah ekor tiga setelah mereka bergegas. Semuanya, menyebar dan cari dengan hati-hati. Rubah roh ekor tiga pasti ada di dekat sini. Penatuasin segera berkata. Setelah mengatakan itu, dia mencari ke satu arah. Melihat dia melakukan itu, yang lain pun mengikutinya untuk mencari ke arah lain. Adapun Linlong, dia mengaktifkan kehendak ilahi secara ekstrim. Segera, dia merasakan aura rubah roh ekor tiga di satu arah. Rubah roh ekor tiga ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Jika bukan karena kehendak ilahi saya yang kuat, saya tidak akan dapat menemukan lokasinya. Linlong berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia segera menuju ke arah rubah roh ekor tiga. Tidak lama kemudian, dia tiba di dekat tempat roh rubah ekor tiga berada. Kemudian, dengan menggunakan kehendak ilahi yang kuat, dia langsung mengunci lokasi persis dari rubah roh ekor tiga. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, seseorang benar-benar muncul di depan rubah roh ekor tiga. Orang itu adalah Yang Jiwu yang arogan. Jadi, kamu di sini. Melihat roh rubah ekor tiga yang bersembunyi di semak-semak, Yang Jiwu berkata dengan gembira. Dia datang ke sini secara kebetulan, tetapi karena itu, dia kebetulan melihat roh rubah ekor tiga. Setelah melihat lebih dekat pada roh rubah ekor tiga di depannya, kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens. Ini karena dia menyadari bahwa roh rubah ekor tiga terluka parah. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan rubah roh ekor tiga. Saat dia hendak bergerak, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Siapa ini? Yang Jiwu tanpa sadar berbalik. Dia mengira itu adalah miliknya, tetapi ketika dia melihat sosok di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena orang yang datang sebenarnya adalah orang yang tidak dikenalnya. Dia mengenakan seragam keluar gali. Apa yang kamu lakukan, nak? Kenapa kamu tidak tersesat? Yang Jiwu berkata dengan dingin. Orang yang keluar secara alami adalah Linlong. Dia tersenyum tipis dan berkata, itu tidak mungkin. Kalau begitu kamu mendekati kematian. Yang Jiwu mencibir. Dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Linlong, jadi dia tidak peduli sama sekali tentang Linlong. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan energi di tubuhnya dan bersiap untuk mengirim Linlong terbang dengan serangan telapak tangan. Adapun Linlong, melihat lawan hendak menyerangnya, dia pun mengaktifkan energi di tubuhnya. Nak, mati. Yang Jiwu meraung dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Adapun Linlong, dia juga menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Lagi pula, lawannya adalah Bismaster peringkat tiga puncak, jadi dia tidak berani meremehkannya. Tidak baik. Yang Jiwu, yang menyadari betapa kuatnya kekuatan telapak tangan Linlong, langsung berteriak kaget begitu kekuatan telapak tangannya dilepaskan. Namun, semuanya sudah terlambat. Bang! Yang Jiwu langsung dikirim terbang oleh Linlong. Yang Jiwu, yang terjatuh ke tanah, dengan cepat berdiri. Pada saat ini, Linlong menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, dia tidak hanya mengirimkan serangan telapak tangan, tetapi juga secara langsung merangsang bakat asal kucing Sirius. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang menyerupai auman kucing Sirius segera menyerang pihak lain. Bakat asal kucing Sirius melihat serangan Linlong, mata Yang Jiwu melebar karena terkejut. Tapi saat ini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengaktifkan bakat asal binatang ganas di tubuhnya. Dia hanya bisa menghadapinya dengan serangan telapak tangan lainnya. Bang! Kekuatan telapak tangan menyerang lagi, dan Yang Jiwu dikirim terbang oleh Linlong sekali lagi. Setelah mengirim Yang Jiwu terbang dengan serangan telapak tangan, Linlong tidak peduli tentang hal lain. Dia langsung bergegas menuju tempat di mana roh rubah ekor tiga berada. Yang membuatnya lega adalah roh rubah ekor tiga terluka parah, sehingga tidak bisa melarikan diri dari sini. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia lolos saat dia berhadapan dengan Yang Jiwu. Ketika Linlong datang ke sisi rubah roh ekor tiga, yang lain, termasuk Penatuasin, juga bergegas mendekat. Untungnya, mereka baru saja berpisah lebih jauh. Kalau tidak, saat dia berhadapan dengan Yang Jiwu, orang-orang ini pasti sudah mengelilinginya. Linlong langsung menamparkan roh rubah ekor tiga hingga pingsan, lalu memasukkannya ke dalam runik spesering miliknya. Kemudian, dia berbalik dan lari. Begitu dia bergerak, sesosok tubuh telah melesat ke arahnya. Tanpa menoleh, Linlong tahu bahwa itu adalah Bismaster Peringkat 4, Penatuasin. Sejak kapan ada seseorang dari keluarga Li di sini? Melihat Linlong, yang mengenakan seragam keluarga Li, Penatuasin sangat terkejut. Meskipun dia terkejut, dia tidak khawatir dia tidak bisa mengejar Linlong karena dia adalah Bismaster Peringkat 4. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah mengejar beberapa saat, dia masih belum bisa mengejar Linlong. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Penatuasin sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia belum bisa menyusul Linlong, jarak antara mereka berdua sudah menyusut, jadi dia tetap tidak khawatir. Linlong, yang berada di depannya, mengerutkan kening. Dia ingin mengaktifkan bakat asal elang merah di tubuhnya, tetapi dengan jarak saat ini di antara mereka, kekuatan kipihak lain mungkin akan menyerangnya sebelum dia bisa mengaktifkannya. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia yang berhati-hati tidak membuat pilihan seperti itu. Terlebih lagi, pihak lain juga harus memiliki bakat asal dari binatang tipe burung. Bahkan jika dia bisa terbang, dia mungkin akan ditangkap oleh pihak lain. Situasi seperti itu membuat Linlong mengerutkan kening. Sekarang, jika dia tidak berhati-hati, pihak lain akan menyusulnya. Setelah mengejar beberapa saat, jarak antara mereka berdua menjadi semakin dekat. Pada jarak ini, Penatua Sin, yang berada di belakang Linlong, bahkan dapat mengaktifkan kekuatan Ki-nya untuk menghadapi Linlong. Namun, untuk memastikan tidak ada yang salah, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berencana untuk bergerak ketika jaraknya semakin dekat. Saat itu, dia 100 persen yakin bisa menghentikan pihak lain. Ini tidak bisa dilanjutkan. Menyadari hal ini, kerutan Linlong semakin dalam. Dia juga ingin mencari tempat dengan binatang buas dan membiarkan mereka menyibukkan pihak lain. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah tidak ada binatang buas yang kuat di dekatnya, jadi tidak mungkin dia bisa membuat Penatua Sin sibuk. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong masih belum bisa menemukan jalan. Pada saat ini, ketika jaraknya cukup dekat, Penatua Sin langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan pi menghantamnya, dan Linlong langsung terlempar. Nak, kamu sudah selesai, kata Penatua Sin dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia menerkam Linlong lagi. Yang tidak dia duga adalah Linlong, yang seharusnya terluka, justru terpental dari tanah dan berlari ke depan lagi. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia tidak terlihat terluka? Penatua Sin terkejut. Meski terkejut, dia tetap mempertahankan kecepatan sebelumnya dan terus mengejar. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah meskipun Linlong tidak tampak terluka, kecepatannya jelas menurun. Dalam hal ini, Linlong tidak punya cara untuk lepas dari genggamannya. Ada sebuah gua di depannya. Pada saat ini, Linlong, yang mati-matian melarikan diri, menemukan sebuah gua di depannya. Segera, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung berlari menuju gua. Segera, dia bergegas ke dalam gua. Melihat Linlong bergegas masuk, mata Penatua Sin langsung berbinar. Dari sudut pandangnya, Linlong pada dasarnya mencari kematiannya sendiri. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri setelah memasuki gua ini. Mencibir, Sin tua ingin menyerang juga. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba menyerangnya dari atas gua. Khawatir, Penatua Sin buru-buru mundur, dan benda yang menyerangnya juga berhenti. Setelah melebarkan matanya untuk melihat dengan jelas apa itu, wajah Penatua Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena ia adalah binatang buas kelas 4, Blackrock Giant Python. Saat ular Python Raksasa itu diam, ia tampak seperti bongkahan batu hitam, oleh karena itu dinamakan Python Raksasa Batu Hitam. Itu juga karena dia tidak menyadari keberadaan binatang buas yang begitu ganas. Blackrock Giant Python tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia melingkar di atas gua dan menatap Penatua Sin dengan lidah menjulur. Melihat Blackrock Giant Python, Alice Elder Sin berkerut. Gua itu jelas merupakan sarangnya, dan jika dia ingin masuk, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Tentu saja, jika dia bisa membunuh Blackrock Giant Python ini, tentu akan mudah. Namun, dia menemukan bahwa Blackrock Giant Python ini tidak lemah, dan jelas memiliki kekuatan binatang buas kelas 4. Sepertinya dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membunuh Python Raksasa Blackrock ini dan kemudian masuk untuk menangkap anak itu. Penatua Sin menghitung dalam hatinya. Saat dia hendak mendekati Blackrock Giant Python, dia meletakkan kakinya yang terangkat karena dia menemukan ada Blackrock Giant Python lain tidak jauh dari sana. Jelas itu laki-laki dan perempuan. Kalau hanya satu, dia bisa mengatasinya, tapi kalau ada dua, dia tidak percaya diri sama sekali. Mari kita tunggu dan lihat apakah kedua Blackrock Giant Python ini akan pergi. Mungkin mereka akan langsung menangani anak itu, dan saya akan mendapat manfaatnya. Penatua Sin berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia mundur 7 atau 8 langkah dan menatap kedua ular Raksasa Blackrock. Namun, kedua ular Python Raksasa Blackrock ini tidak berniat untuk pergi. Bukan saja mereka tidak pergi, tapi mata mereka juga menatapnya. Aku akan mencoba memancing mereka pergi. Dengan pemikiran ini, Penatua Sin mengambil batu di tanah dan menyerang kedua ular Python itu. Yang membuat wajahnya jelek adalah kulit kedua ular Python Raksasa Blackrock ini sekeras baja. Batu yang dia suntikkan ke tubuh mereka tidak berpengaruh pada mereka. Penatua Sin tidak berani menyerang mereka, dia juga tidak bisa memancing mereka pergi. Dia hanya bisa tanpa daya melihat kedua Blackrock Giant Python. Setelah memasuki gua, Linlong langsung bergegas ke bagian terdalam. Dia berharap ada jalan keluar di sini, tapi yang membuat wajahnya jelek adalah tidak ada jalan keluar sama sekali. Di dalamnya, dia menemukan telur ular. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ini seharusnya adalah sarang ular Python. Ketika dia mendekati pintu masuk gua, dia langsung merasakan ada dua ular Python di luar, dan kekuatan mereka tidak lemah. Saat ini, dia langsung mengerti. Tampaknya kedua ular Python ini membantunya memblokir Penatua Sin di luar, dan mereka tidak menyadari bahwa dia telah bergegas ke dalam gua. Kalau tidak, mereka tidak akan menghadapi Penatua Sin dan langsung menyerbu masuk. Linlong tahu bahwa ini adalah efek dari Dantian Rekod. Kalau tidak, kedua ular Python itu pasti sudah masuk. Dia tidak bisa keluar sekarang, tapi duduk di dalam bukanlah solusi. Begitu kedua ular Python itu masuk, dia tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Dalam hal ini, lebih baik menelan langsung garis keturunan bakat Roh Ruba Ekor 3 dan melihat apakah dia bisa langsung mendapatkan teknik gerakan gesitnya. Dengan pemikiran ini, Linlong segera mengeluarkan Roh Ruba Ekor 3. Namun, dia tidak segera mengambil darah bakat Roh Ruba Ekor 3. Sebaliknya, dia pertama kali meminum obat penyembuhan kelas atas. Meskipun dia mengandalkan kekuatan teknik tubuhnya untuk memblokir serangan Penatua Sin, dia masih mengalami sedikit cedera. Setelah meminum obat penyembuhan kelas atas, dia menelan darah bakat Roh Ruba Ekor 3. Tidak lama kemudian, darah bakat Roh Ruba Ekor 3 ditelan ke dalam perutnya. Begitu memasuki perutnya, gelombang energi yang kuat mengalir melalui meridiannya. Dia dengan cepat menggunakan teknik budidayanya untuk menyerap dan memurnikan energi ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya menyempurnakan energi di tubuhnya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, senyuman muncul di wajahnya. Dia sekarang memiliki bakat bawaan Roh Ruba Ekor 3. Mari kita lihat bagaimana bakat bawaan Roh Ruba Ekor 3. Dengan pemikiran ini, Linlong segera mengaktifkan bakat bawaan Roh Ruba Ekor 3. Dalam sekejap, bayangan Roh Ruba Ekor 3 muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa tubuhnya dipenuhi energi aneh. Energi ini membuatnya merasa tubuhnya sedikit lebih ringan. Dengan sedikit dorongan kakinya, dia melompat beberapa meter jauhnya. Ini adalah efek dari bakat bawaan Roh Ruba Ekor 3. Linlong mengangguk puas. Karena dia memiliki bakat bawaan ini, dia akan mencoba menggunakannya untuk melarikan diri dari sini. Dengan pemikiran ini, Linlong segera datang ke pintu masuk gua. Namun, dia dengan cepat menepis gagasan untuk bergegas keluar, karena jika dia bergegas keluar, dua ular piton raksasa di atas mungkin akan menyerangnya secara langsung. Pada saat itu, Sin tua mungkin akan mendapat manfaatnya. Aku harus memikirkan cara lain, pikir Linlong. Sin tua, aku akhirnya menemukanmu. Saat ini, suara seperti itu datang dari luar. Selain itu, Linlong juga bisa mendengar beberapa langkah kaki. Jelas sekali, beberapa orang di belakangnya telah menemukannya. Bagaimana kabar Tuan Muda ke-9? Melihat orang-orang ini, Sin tua mengerutkan kening. Saat dia mengejarnya tadi, dia hanya melihat Yang Jiu tergeletak di tanah. Dia tidak memastikan apakah dia hidup atau mati. Tuan Muda ke-9 sudah meninggal. Beberapa orang yang datang saling memandang dan berkata, Apa? Tuan Muda ke-9 sudah mati? Mendengar kata-kata seperti itu, Sin tua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang Jiu mengikutinya keluar, dan sekarang dia sudah mati. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarga yang ketika dia kembali? Tuan Muda ke-9 masih bernafas. Kami segera membiarkan dia meminum obat penyembuh, tapi kami tetap tidak membawanya ke sini, kata seseorang. Anak baik, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Old Sin meraung ke arah gua tempat Linlong berada. Sin tua, orang yang merebut roh rubah ekor tiga bersembunyi di gua ini. Seseorang segera bertanya. Benar, dia bersembunyi di dalam, dan dia beruntung. Kedua ular piton raksasa batu hitam itu sebenarnya tidak masuk untuk menghadapinya, kata Sin tua dengan murung. Jika bukan karena dua ular raksasa batu hitam yang bekerja sama dengan Linlong, dia pasti sudah bergegas untuk menangkap Linlong. Dan, saat ini, Sin tua memikirkan sesuatu. Dia melihat ke beberapa orang dan berkata, kalian berurusan dengan dua ular raksasa batu hitam dan memancing mereka pergi. Lalu, saya akan bergegas ke dalam gua untuk menangani anak itu. Oke, mendengar perkataan Old Sin, beberapa orang segera berjalan menuju pintu masuk gua. Oke, selamat menikmati.